Clearwater City adalah kota besar dan terdapat keluarga kultifator dari berbagai ukuran yang tersebar di seluruh kota. Lima keluarga kultifator terbesar adalah keluarga Sikong, keluarga Dongfang, keluarga Yan, keluarga Gu, dan keluarga Mu. Menurut Murong Suan, keluarga Sikong mulai bangkit dalam setengah tahun terakhir. Clearwater City awalnya hanya memiliki empat keluarga besar dan keluarga Sikong tidak termasuk. Klan Sikong awalnya hanyalah klan anak perusahaan dari klan Mu. Namun, dalam enam bulan terakhir, Sikong Kiwen muncul entah dari mana. Dia tidak hanya memasuki papan peringkat surgawi tertinggi dari siapapun, tetapi dia juga telah mengatasi semua rintangan dan berhasil mencapai puncak papan peringkat untuk menjadi surgawi tertinggi ke-51. Sikong Kiwen menjadi bintang yang mempesona di papan peringkat abadi tertinggi dan status keluarga Sikong juga meningkat. Mereka tidak hanya mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan keluarga Mu, tetapi mereka juga menjadi keluarga terkuat di kota Clearwater. Keluarga Mu dulunya adalah penguasa lama keluarga Sikong. Namun, setelah Sikong Kiwen muncul di keluarga Sikong, keluarga Sikong mulai membalikkan keadaan. Mereka dengan ceroboh menekan tuan lama mereka dan mengambil sebagian besar bisnis keluargamu. Sekarang, keluargamu hanya punya nama. Mereka menolak menjadi keluarga besar. Sekarang sebuah klan telah menghasilkan dewa tertinggi, dan yang berbakat dalam hal itu, masa depan mereka tidak terbatas. Tentu saja, mereka berhak menjadi sombong. Keluarga Sikong mengandalkan reputasi Sikong Kiwen untuk membuat nama mereka terkenal di Clearwater City. Keluarga lain tidak berani menantang mereka. Mendesah Sebenarnya, keluargamu kami juga memiliki dewa tertinggi. Namanya adalah Mu King Fan dan dia adalah dewa tertinggi ke-93. Sayang sekali, Mu Rong Suan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Mu Hao mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Ayah, jangan khawatir. Saat aku besar nanti, aku pasti akan memberi pelajaran pada Sikong Kiwen ini. Mu King Fan, dewa tertinggi ke-93. Bukankah dia sangat luar biasa? Apa yang telah terjadi? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya merupakan hal yang baik bagi sebuah keluarga untuk memiliki yang abadi. Mengapa mereka begitu kecewa? Mu Rong Suan menghela nafas. Pertarungan pertama Sikong Kiwen adalah menantang Mu King Fan kita dan melukainya dengan parah. Dia masih belum bangun. Dulu, kami memperlakukan keluarga Sikong dengan baik, tapi mereka menginjak kami untuk naik. Pertarungan pertama setelah kebangkitan Sikong Kiwen adalah menantang murid jenius dari sekte lamanya, dewa tertinggi Mu King Fan, yang saat itu menduduki peringkat ke-93. Awalnya, keluargamu sangat marah atas provokasi keluarga Sikong dan berharap Mu King Fan bisa menghukum berat Sikong Kiwen. Namun dia tidak pernah membayangkan kekuatan Sikong Kiwen meningkat begitu pesat pada suatu saat. Dia sebenarnya telah mengalahkan Mu King Fan dan hampir membunuhnya. Saat itu, keluargamu sangat terkejut. Namun, faktanya Mu King Fan telah kalah dari Sikong Kiwen. Setelah itu, keluarga Sikong mulai meninggalkan keluargamu. Karena merekalah yang paling paham dengan bisnis majikan lamanya, mereka langsung merampas separuh bisnis keluargamu. Klanmu ingin menyelamatkannya tetapi Sikong Kiwen mengalahkan 21 makhluk abadi ekstrim berturut-turut dan menetapkan statusnya sebagai seorang jenius. Mengandalkan reputasi Sikong Kiwen, semua bisnis yang awalnya terkait dengan klanmu semuanya memilih mengikuti klan Sikong. Tanpa makhluk abadi sebagai pilar mereka, klanmu langsung jatuh dari tumpuan mereka. Kasihan. Mu Yu tidak tahu harus berkata apa. Secara logika, keluarga Sikong tidak salah. Mereka memiliki murid yang jenius dan tentu saja tidak akan mau berada di bawah orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan bangkit. Meskipun mencuri bisnis majikan lama mereka sangatlah tidak baik, jika keluargamu tidak melawan, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan keluarga Sikong. Kasihan pantatku, saya sangat berharap Tiandu akan membunuh Sikong Kiwen itu. Saat keluargamu kami kuat, keluarga Sikong masih tertunduk dan tergores. Sekarang, mereka benar-benar berada di atas kepala kita. Saat aku besar nanti, aku pasti akan membalas dendam secara pribadi pada kakak King Fan dan menghancurkan keluarga Sikong. Kata Mu Hao dengan marah. Masih terlalu dini bagimu untuk menghancurkan keluarga Sikong. Sikong Kiwen sekarang menantang Tiandu, yang berarti budidayanya sudah pada tahap pemutusan roh. Anda hanyalah anak kecil di tahap pendirian yayasan. Jika keluarga Anda tidak dapat menemukanmu King Fan kedua, Anda harus memikirkan cara melindungi diri Anda terlebih dahulu. Kata Mu Yu terus terang. Ini adalah hal yang sangat realistis. Munculnya peringkat abadi ekstrim telah memungkinkan banyak orang untuk naik. Mu King Fan dari keluargamu sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mereka tidak memiliki prestise sebagai dewa ekstrim, jadi mereka jelas bukan tandingan keluarga Sikong. Siapa bilang kita tidak punya Mu King Fan kedua? Keluarga kami masih memiliki Mu Yu. Mu Hao berseru. Kurang ajar. Hao kecil, diam. Mu Rong Xuan berkata dengan marah. Eh, apa sih Mu Yu itu? Mu Yu berkedip, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia memikirkan sesuatu. Dia adalah Mu Yu. Maaf, aku membiarkan teman kecilku melihat lelucon. Anak-anak suka berbicara omong kosong. Teman kecil Feng Mu, jangan dengarkan dia. Ekspresimu Rong Xuan agak aneh, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Ayah, kamu tahu kalau aku tidak berbohong. Mu Yu adalah murid dewa sejati. Dia juga anggota keluarga kami. Kata Mu Hao dengan keras kepala. Ah. Mu Yu sedikit terkejut ketika mendengar itu. Bagaimana dia tiba-tiba punya keluarga lain? Maksudmu murid dewa sejati yang tampan dan anggun itu adalah anggota keluargamu. Mu Yu merasakan ledakan tawa di dalam hatinya. Menurutku kamu salah. Dia kebetulan memiliki nama keluargamu. Jika dia mengetahui bahwa kamu secara acak mengenali kerabatnya, dia tidak akan senang. Kami tidak secara acak mengenali kerabat. Mu Yu adalah anggota keluarga kami. Mu Xin juga berkata dengan keras. Mu Yu mengerutkan kening. Apa yang dilakukan saudara-saudara ini? Dia dibesarkan di Pegunungan Moyun sejak dia masih muda. Mustahil baginya untuk memiliki hubungan apapun dengan keluargamu di kota Clearwater Tandus yang berjarak ribuan mil jauhnya. Jika bukan karena temperamennya yang baik, mungkin dia benar-benar akan memberi mereka pelajaran. Bagaimanapun, ini telah mencoreng reputasinya. Cara keluargamu menyatakan kekerabatan sungguh menggelikan. Hanya karena nama belakang murid dewa sejati adalah Mu. Dia adalah anggota keluargamu. Sobat kecil, jangan salahkan kami. Sebenarnya masalah ini ceritanya panjang. Itu karena keluargamu kami memiliki murid keluarga yang berkeliaran di luar sejak lama. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saat itu, dia belum lahir. Namun, menurut aturan penamaan keluargamu kami, jika dia laki-laki, dia akan dipanggil Mu Yu. Jika dia perempuan, dia akan dipanggil Mu Yu. Murong Suan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, menghitung usianya, dia kira-kira seumuran dengan murid dewa sejati. Oleh karena itu, keluarga berpikir bahwa Mu Yu adalah murid keluarga kami. Hanya saja kami tidak dapat menemukan Mu Yu sendiri untuk konfirmasikan itu. Karena ini hanya dugaan dan belum bisa dikonfirmasi, kami belum berani mengumumkannya ke publik. Kami khawatir tidak baik kalau sampai ke telinga orang lain. Bagaimanapun juga, murid dewa sejati bukanlah orang baik. Murong Suan tersenyum meminta maaf. Dia takut Feng Mu, orang luar, akan melontarkan omong kosong, jadi dia menginstruksikan lagi. Sebenarnya, saya merasa orang-orang di keluarga sangat ingin mencari dokter. Bagaimana Mu Yu bisa menjadi salah satu dari kami? Teman kecil Feng Mu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Anggap saja masalah ini sebagai lelucon. Jangan disebarluaskan, kalau tidak reputasi keluargamu kita akan rusak lagi. Apa maksudmu Mu Yu bukan orang baik? Bukankah aku pernah mendengar bahwa Mu Yu cukup tampan? Ketika Mu Yu memuji dirinya sendiri, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Nada suaranya sangat serius. Mungkin karena terlalu lama tinggal bersama si tampan sehingga dia menjadi narsis. Benar, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal. Mu Yu jarang mengangguk setuju pada Mu Hao. Mata Mu Hao mulai bersinar saat dia berkata, murid dewa sejati adalah seorang jenius sejati. Dia adalah idola saya. Selama periode jindan, dia keluar dari lembah pohon layu yang menakutkan. Dia juga menggunakan budidaya periode jindan untuk menimbulkan kekacauan di pulau abadi terapung, yang penuh dengan para jenius tahap jiwa baru lahir. Di depan sekelompok jenius Naschen Solstech, dia bahkan membunuh beberapa orang yang ceroboh. Pada akhirnya, dia bahkan menjadi alkemis jenius dari Pil Kauldron Sek. Saya mendengar bahwa dia bahkan menginjak-injak banyak jenius muda Pil Kauldron Sekte ke tanah. Saya hanya ingin bertanya, siapa di dunia kultifasi yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi jangan lupa bahwa Mu Yu lah yang menyebabkan Raja Iblis Kera Putih muncul. Dia bahkan membunuh rekan-rekan muridnya dari Sekte Kualipil. Mu Rongsuan berkata dengan tidak sabar. Itu bisa dimaafkan. Raja Iblis Kera Putih sangat kuat. Mu Yu hanya tersihir. Pada akhirnya, bukankah dia mewakili umat manusia kita untuk mengalahkan Raja Iblis dan dengan kejam menamparkan wajah Raja Iblis? Jika bukan karena itu, Raja Iblis pasti sudah melampaui kita. Mu Yu adalah pahlawan sejati. Balas Mu Hao. Kebenaran macam apa yang dibicarakan anak ini? Sudut mulut Mu Yu membentuk senyuman. Dia mengetahui bahwa dia memiliki penggemar yang bodoh tanpa alasan. Dia cukup senang. Sepertinya orang ini tidak menyebalkan seperti yang terlihat di permukaan. Jika kamu bertanya padaku, dalam hidup, Anda harus menjadi seperti Mu Yu dan menciptakan kehidupan legendaris Anda sendiri yang indah. Ayah, bukankah kamu sering berkata, seorang anak harus seperti ini, Mu Yu? Jangan khawatir, Mu Yu adalah idolaku. Saya pasti akan belajar darinya. Kata Mu Hao dengan sungguh-sungguh. Kata yang bagus. Aku suka kepribadianmu yang lugas. Mu Yu menamparkan pahanya. Dia masih sedikit terlena setelah dipuji oleh seorang anak kecil. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap memiliki penggemar di dunia kultivasi setelah menimbulkan masalah di mana-mana. Sungguh menakjubkan. Apa gunanya kamu menyukainya? Kamu bukan Mu Yu. Mu Hao tanpa basa-basi mencekik Feng Mu di depannya. Hai, aku bukan. Aku, aku. Mu Yu membuka mulutnya dan menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus merespons. Ketika Mu Hao menyebut, Mu Yu, yang legendaris, matanya berbinar. Ketika dia melihat, Mu Yu, yang asli, dia terlihat jijik. Brengsek, idola Anda ada tepat di depan Anda. Beri aku wajah. Suai kecil sudah tertawa dalam pelukan Mu Yu. Mengapa anak konyol ini terlihat lucu sekali? Jangan bicara. Mu Yu tidak membiarkan Suai kecil berbicara. Namun, Mu Yu benar-benar menganggap Mu Hao semakin enak dipandang. Meskipun dia selalu memandangnya dengan jijik, dia tetaplah penggemar sejatinya. Dalam hidup, senang rasanya memiliki seseorang yang mendukungnya. Kenapa dia begitu keberatan? Paman, kalau mau mengenali saudara, paling tidak punya bukti. Misalnya tanda lahir atau semacamnya. Kalau tidak, kenapa mereka mengakuinya? Mu Yu memandang Mu Hao dengan puas. Pada akhirnya, dia dipelototi dengan tajam oleh Mu Hao. Ibu Mu Yu, aku sedang berbicara tentang Mu Yu dari keluargamu kita. Ketika ibunya pergi, dia hanya hamil dan belum melahirkannya. Entah tanda lahir apa yang dimiliki anak itu. Selain itu, mungkin itu perempuan. Singkatnya, teman kecil Feng Mu, anggap saja itu sebagai lelucon. Jangan pedulikan itu, Mu Rong Suan berkata sambil tersenyum. Mu Yu mengerutkan kening, karena dia pernah mendengar kakek kepala desa berkata bahwa ketika ibunya datang ke desa air mengalir, dia sendirian dengan perut buncit. Setelah melahirkannya, dia menghilang tanpa jejak, mirip dengan apa yang dikatakan Mu Rong Suan. Namun, keluargamu berada di benua ketiga dan desa air mengalir berada di pegunungan Moyun. Bagaimana ibunya bisa melewati sepuluh ribu pegunungan besar yang luas dan kembali ke pegunungan Moyun? Dia menyentuh batu biru di lehernya. Itulah satu-satunya hal yang dapat membuktikan identitasnya. Dia juga telah mempelajarinya dengan cermat. Tidak ada yang istimewa dari batu biru itu. Itu hanyalah sejenis batu indah yang ditinggalkan ibunya untuknya. Saat Mu Yu hendak meminta klarifikasi, konvoy tiba-tiba terhenti. Apa yang salah? Mu Rong Suan bertanya. 492. Hao kecil, lindungi Xin kecil. Mu Rong Suan berkata dengan suara yang dalam. Lalu, dia memandang Mu Yu dengan waspada dan bergegas keluar. Mu Hao melindungi Mu Xin di belakangnya lagi. Dia memandang Mu Yu dengan tidak ramah dan berkata, Siapa kamu? Mengapa orang-orang datang merampok Anda saat Anda datang? Apakah orang-orang itu mengikuti Anda? Hai, dasar bocah nakal, apa yang kamu bicarakan? Mu Yu memutar matanya. Orang ini selalu kasar padanya. Jika bukan karena orang ini dengan bodohnya memujanya, dia pasti sudah memukulinya sejak lama. Dia tidak bisa diganggu dengan Mu Hao. Setidaknya Mu Hao adalah saudara yang baik. Sejak Mu Yu masuk, dia memisahkan Mu Xin dan Mu Yu. Jika Mu Yu ingin melakukan sesuatu pada Mu Xin, dia bisa menghentikannya tepat waktu. Meski kenyataannya, dia tidak bisa menghentikannya. Tetaplah di sini dan lindungi adik kecil Xin. Sungguh, dasar anak sial, Mu Yu menggelengkan kepalanya dan keluar dari kereta. Tidak diketahui kapan, tapi sudah ada lebih dari seratus pria kekar di luar, mengelilingi seluruh konvoy. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam. Dada mereka telanjang dan wajah mereka garang. Banyak juga bekas luka di tubuh mereka. Sekali melihat dan Anda akan tahu bahwa mereka seringkali menjalani kehidupan dengan darah di ujung pisau. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua bermata satu yang jahat. Rambutnya rontok semua, dan ada banyak bekas luka di wajahnya. Dia memegang parang besar di tangannya dan mengjilat bibirnya dengan sinis. Dia terkekeh dan berkata, dengan patuh serahkan semua barang berhargamu. Tinggalkan barang-barang dan para wanitanya. Sedangkan sisanya, potong salah satu lenganmu dan pergilah. Naga bermata satu, iuran tahunan keluargamu kita sudah dibayarkan. Apa artinya ini? Mu Rongsuan berteriak dengan marah. Naga bermata satu adalah sekelompok bandit di padang pasir. Mereka berspesialisasi dalam pembajakan karavan pedagang yang lewat. Banyak karavan pedagang di Clearwater City telah dibajak oleh mereka. Empat keluarga besar kota Clearwater pernah bergabung untuk melenyapkan para bandit ini sepenuhnya. Namun mereka seperti serigala di padang pasir. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana sarang mereka berada. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain bernegosiasi dengan naga bermata satu. Setiap karavan pedagang akan membayar sejumlah biaya. Terus, klanmu adalah salah satu yang aku rampok. Mulai hari ini dan seterusnya, keluargamu harus membayar biaya dua kali lipat. Pria bermata satu itu terkekeh, dan dua pria kekar dari zaman jindan muncul di belakangnya. Wajah Murong Suan berubah. Dia adalah satu-satunya di periode jindan di karavan klanmu. Yang lainnya semuanya berada di tahap pemurnian ki dan tahap pendirian yayasan. Jika mereka bertengkar, itu akan menjadi bencana. Bagus. Kami akan membayar. Murong Suan mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Dia membawa anaknya sendiri kali ini. Agar tidak menimbulkan lebih banyak korban jiwa, dia tidak punya pilihan selain memilih mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu harus memotong salah satu lenganmu. Juga, tinggalkan wanita-wanita itu. Naga bermata satu terkekeh. Kamu bertindak terlalu jauh. Bos, ayo kita bertarung dengannya. Paling buruk, aku akan mati saja. Orang-orang di karavan keluargamu tidak takut mati. Mereka semua adalah pria berdarah panas yang telah mengawal barang sepanjang tahun. Mereka sudah mengikat kepala ke celana. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret beberapa orang bersama mereka. Kalian diutus oleh keluarga Sikong kan? Murong Suan langsung memikirkan sesuatu. Perampok hanya menyukai uang. Jika mereka bisa mendapatkan uang tanpa menggunakan kekerasan, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa? Klanmu bersedia membayar biaya dua kali lipat tetapi mereka tidak mau melepaskannya. Jelas sekali ada seseorang di belakang mereka. Dan satu-satunya yang memiliki dendam terhadap klanmu adalah keluarga Sikong. Mengambil uang seseorang untuk menghilangkan bencana. Karena seseorang menginginkan nyawamu, serahkan saja. Bunuh untukku. Naga Bermata Satu tidak hanya menginginkan lengan Murong Suan, tetapi juga nyawanya. Dengan lambayan tangannya, sekitar seratus perampok di belakangnya segera menerkam seperti harimau dan serigala. Hao kecil, cepat bawa Sin kecil pergi. Murong Suan meraung dan bergegas menuju Naga Bermata Satu sendirian. Dia tidak takut mati, tetapi dengan putra dan putrinya di sisinya, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Tubuh Murong Suan menyala dengan lampu hijau. Pedang terbang di tangannya membentuk lengkungan tajam di udara. Ia terbang menuju Naga Bermata Satu dan bentrok dengan Naga Bermata Satu. Naga Bermata Satu memegang pedang lebar yang ganas seperti seribu kati. Pedang itu berbenturan keras dengan pedang terbang Murong Suan. Ekspresi Murong Suan berubah dan dia mundur beberapa langkah. Namun, dua perampok periode Jin dan di belakang Naga Bermata Satu telah bergegas maju. Dalam sekejap mata, mereka mengirim Murong Suan terbang. Hidupmu sebagai imbalan atas hal-hal itu sungguh berharga. Naga Bermata Satu mengeluarkan pedang besarnya dan menebas Murong Suan. Murong Suan kaget dan marah. Dia menyaksikan pedang itu jatuh ke lehernya. Kamu harus menggangguku dalam perjalanan yang baik. Menyebalkan sekali. Suara keluhan yang tidak sabar terdengar. Naga Bermata Satu kemudian menyadari bahwa pedang besarnya telah berhenti satu inci dari leher Murong Suan. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut, tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa yang menyerangnya, seluruh tubuhnya sudah mengeluarkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Energi spiritual yang kuat telah langsung menghantam dadanya, menghancurkan seluruh kehidupan di tubuhnya, menyebabkan dia mati kehabisan darah dari ketujuh lubang. Semacam cahaya putih samar keluar dari mayat naga Bermata Satu. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, dia tanpa sadar tersedot oleh muling milik Muyu. Kedua perampok periode jindan di sampingnya juga membelalak. Kedua perampok yang awalnya sangat arogan telah tumbang bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Hei, apa yang masih kalian perjuangkan? Bosmu yang Bermata Satu sudah pergi. Apa yang masih kalian perjuangkan? Muyu dengan malas menendang naga Bermata Satu di depan sekelompok perampok yang tidak peduli dengan nyawa mereka. Matanya memancarkan sedikit rasa permusuhan. Pengemis tahap pendirian yayasan periode jindan ini bahkan tidak layak disebutkan di hadapannya. Bagaimanapun, kelompok orang ini adalah orang-orang yang membunuh orang seperti Sabit Rami. Muyu tidak akan merasa aneh membunuh mereka. Semua perampok tercengang. Melihat bos mereka di zaman jindan kehilangan nyawanya dalam sekejap mata, mereka mengerti bahwa mereka secara tidak sengaja telah menggerogoti tulang yang keras. Tidak diketahui siapa yang berteriak, pergi, dan semua perampok segera berpencar ke segala arah, buru-buru lari menyelamatkan diri. Lupakan saja, bunuh saja mereka. Hal ini dapat dianggap sebagai penghapusan kejahatan bagi masyarakat. Muyu berpikir sejenak. Dia tidak suka membunuh orang, tetapi jika ada orang yang masih hidup, itu berarti lebih banyak orang yang akan mati. Jadi dia hanya mendengus, dan kekuatan spiritual tirani menyapu dalam sekejap, membungkus tubuh masing-masing perampok. Lebih dari seratus perampok yang melarikan diri tiba-tiba gemetar. Tubuh semua orang tiba-tiba terjatuh dengan suara keras. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyatu dengan pedang muling. Muyu merasa ada sesuatu yang aneh di hatinya. Rasanya seperti kenikmatan membunuh. Hal yang dulu sangat dia tolak, kini membuat Muyu tampak begitu tenang. Murongsuan memandang Muyu dengan wajah penuh keterkejutan. Mulutnya tidak menutup untuk waktu yang lama. Baru saja, ketika pedang naga bermata satu ditebang, dia berpikir bahwa dia sudah tamat. Siapa sangka pemuda kurus dan lemah ini akan langsung membunuh lebih dari seratus perampok hanya dengan beberapa omelan. Kamu, kamu, Murongsuan masih duduk di tanah sambil menatap Muyu dengan tidak percaya. Awalnya, dia mengira para perampok ini tertarik pada Muyu. Awalnya dia mengkhawatirkan kedua anaknya, namun pada akhirnya, dia mengetahui bahwa dia telah salah paham terhadap mereka. Paman, tidak apa-apa. Muyu bertepuk tangan, mengibaskan debu di tubuhnya, berbalik dan berjalan menuju kereta. Merawat karakter kecil ini hanyalah perkara sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Ayah, aku tidak akan pergi, aku akan membantu. Mu Hao mendengar tangisan ayahnya yang menyayat hati dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia adalah anak yang keras kepala. Saat dia menjulurkan kepalanya dan hendak bertarung sampai mati dengan para perampok, sebuah tangan dengan kasar menekan kepala Mu Hao dan mendorongnya ke belakang, menyebabkan Mu Hao terjatuh telentang. Bantu apa? Saat Anda merangkak keluar, bunga bakung akan menjadi dingin. Muyu berkata dengan tidak sopan dan merangkak kembali. Kamu memata-matai. Aku akan bertarung denganmu. Muyu baru saja merangkak masuk ketika sebuah pedang menusuk ke arahnya. Namun, pedang itu sepertinya terbuat dari lumpur dan tiba-tiba hancur menjadi tumpukan terak. Lawan adikmu, Muyu mengangkat tangannya dan menjentikan kepala Mu Hao, menyebabkan Mu Hao tercengang. Kemudian, melihat tatapan ketakutan Mu Xin, dia teringat bahwa Mu Xin adalah saudara perempuan Mu Hao dan dengan cepat tertawa, ah, lawan saudara perempuanmu, yang kubilang bukan sedang membicarakanmu. Hao kecil, hentikan. Anda tidak bisa bersikap kasar kepada dermawan Anda. Mu Rong Suan hanya bereaksi ketika dia mendengar suara Mu Hao. Dia bergegas mendekat, takut putranya akan melakukan sesuatu yang kasar. Dermawan, anak saya tidak tahu etika. Maafkan saya, Dermawan, mohon tidak keberatan. Mu Rong Suan berkata dengan ketakutan dan gentar. Bagaimana dia bisa mengira bahwa domba kecil hilang yang diambil dengan santai di jalan sebenarnya adalah ahli tersembunyi, dan bahkan menyelamatkan seluruh karavan mereka. Ayah, kamu baik-baik saja. Mata-mata ini. Diam, segera minta maaf kepada dermawan kami. Jika bukan karena dia membasmi para bandit, kita pasti sudah tamat sejak lama. Mu Rong Suan mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Mu Hao, tapi dia dihentikan oleh Mu Yu. Lupakan saja, perkataan anak-anak tidak ada salahnya. Mu Yu berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini baru saja merangkak keluar kurang dari dua tarikan napas. Bagaimana dia bisa memusnahkan para bandit? Ayah, apakah kamu bercanda? Mu Hao berkata dengan curiga, tapi dia dipelototi dengan tajam oleh Mu Rong Suan. Dermawan, saya belum mendidik anak saya dengan baik. Saya harap Dermawan tidak mengingatnya. Mu Rong Suan menatap Mu Yu lagi setelah selamat dari bencana. Pada saat ini, Mu Yu masih memiliki aura tahap pendirian Yayasan, tetapi saat dia bergerak, tekanan mengerikan itu jelas tidak salah. Kultivasinya beberapa ribu kali lebih tinggi dari miliknya. Cepat biarkan mereka berkemas dan pergi. Mu Yu masih bersandar dibantal di belakangnya dengan wajah penuh kebaikan, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Mu Rong Suan dengan cepat menjawab dan keluar lagi. Dia memerintahkan para penjaga yang ketakutan untuk segera membersihkan medan perang dan membersihkan luka-luka mereka. Untungnya, selain salah satu penjaga yang terluka parah, yang lainnya baik-baik saja. Semua orang segera berkemas dan berangkat lagi. Dermawan, kamu, Mu Rong Suan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada saat ini, dia benar-benar kagum pada Mu Yu. Siapa sangka musibah ini bisa diatasi dengan mudah? Dia mengira mereka semua akan musnah. Panggil aku Feng Mu. Aneh rasanya memanggilku Dermawan. Mu Yu mengangkat bahunya, lalu memandang Mu Hao dengan provokatif. Wajah Mu Yu dipenuhi kecurigaan. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Mu Yu bergerak, tetapi saat dia menjulurkan setengah kepalanya, dia dikejar kembali oleh Mu Yu. Dia awalnya ingin membunuh para bandit bersama ayahnya dalam kesedihan dan kemarahan, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan para bandit tersebut. Teman kecil Feng Mu, apakah kamu murid dari sekte besar? Mu Rong Suan bertanya dengan hati-hati. Dia tidak tahu kedalaman kekuatan Mu Yu, jadi dia tidak berani bertanya terlalu jelas, takut dia akan membuatnya tidak bahagia. Uh, tidak, aku bukan siapa-siapa. Mu Yu tertawa dan berkata. Namanya terlalu menakutkan, jadi lebih baik tidak disebutkan. Bahkan jika dia melakukannya, orang pertama yang menanyainya pasti adalah Mu Hao, orang yang gegabu ini. Pada saat itu, dia harus menjelaskan banyak hal, dan itu akan merepotkan. Mu Rong Suan secara alami tidak percaya bahwa Mu Yu bukan siapa-siapa, tetapi melihat bahwa Mu Yu tidak ingin mengatakan apapun, dia hanya bisa menyerah. Dia melihat Mu Hao masih menatap Mu Yu dengan curiga, dan segera berteriak, Bajingan, jangan kasar. Di masa depan, kamu harus belajar lebih banyak dari teman kecil Feng Mu. Mu Hao mengerutkan bibirnya, belajar apa dari dia. Saat dia tidak datang, kami selalu damai. Ketika dia datang, kami bertemu dengan bandit, dan dia bahkan tidak mengungkapkan identitasnya. Pasti ada masalah dengan dia yang begitu tertutup. Terlebih lagi, orang yang ingin aku pelajari adalah kakak Mu Yu, yang jauh lebih kuat darinya. Kamu ingin belajar dari kakak Mu Yu? Mu Yu tertawa tanpa sadar. Rasanya aneh melihat pria konyol meremehkan dan memujanya pada saat yang bersamaan. Apa yang salah? Apakah Anda punya masalah dengan itu? Mu Hao membusungkan dadanya, seolah selama Feng Mu, di depannya ini berani menghina Mu Yu, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menerkamnya dan melawannya sampai mati. 493. Matahari masih terik di gurun pasir. Karavan klanmu meninggalkan jejak di padang pasir dan bergerak maju dengan tenang. Sepertinya tidak baru saja mengalami bencana. Pak Aman, kamu bilang klan Sikong memerintahkan pria bermata satu itu untuk membunuhmu. Kenapa mereka ingin membunuhmu? Mu klan Anda tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, bukan? Mu Yu bertanya. Sikong Ki Wen kini menduduki peringkat ke-51 di papan peringkat abadi tertinggi. Mu King Fan hanya menduduki peringkat ke-93 dan masih belum sadarkan diri. Klanmu telah kehilangan pilar spiritual mereka. Bagaimana mereka bisa melawan Sikong Ki Wen? Mu Rong Suan menggelengkan kepalanya. Mereka ingin membunuhku untuk menghancurkan klanmu kita sepenuhnya. Sejujurnya, aku satu-satunya di klanmu yang mengetahui satu atau dua hal tentang bisnis. Kakak-kakaku memiliki bakat kultivasi yang lebih baik daripada aku sehingga biasanya mereka tidak tahu. Peduli dengan masalah klan, begitu aku mati, banyak urusan klanmu yang tidak bisa diselesaikan. Jadi saya pikir saya mungkin dalam bahaya tetapi saya tidak menyangka mereka akan bertindak begitu cepat. Lalu kenapa kamu tidak mengirim beberapa penjaga panggung jiwa atau penjaga periode jindan yang baru lahir untuk melindungi karavan ini? Mu Yu bertanya. Dengan kekuatan klanmu, tidak mungkin mereka bahkan tidak memiliki kultivator tahap jiwa yang baru lahir. Mu Rong Suan menggelengkan kepalanya. Setiap klan memiliki kesulitannya masing-masing. Sekarang klanmu kami diintimidasi oleh klan Sikong. Ayahku memindahkan banyak ahli di klan untuk menghadapi beberapa situasi mendadak di kota Clearwater. Aku jarang keluar dan ini waktu saya hanya perlu keluar sesekali. Saya pikir tidak akan terjadi apa-apa jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Kedua anak ini juga ingin mengikuti jadi saya biarkan saja mereka mengikuti. Saya tidak menyangka mereka hampir kehilangan nyawa. Setelah berbicara dengan Mu Rong Suan, Mu Yu tahu tentang situasi umum klanmu. Kepala klanmu saat ini adalah Mu Tian He. Dia adalah kultivator tahap tubuh surga pertama dan memiliki kultivasi tertinggi di klan. Mu Tian He memiliki empat putra dan dua putri. Mu Rong Suan adalah putra ketiga. Kedua saudara laki-lakinya adalah kultivator tahap jiwa baru lahir dan merupakan pilar masa depan keluarga. Mu Tian He mengatakan bahwa siapapun yang dapat menembus tahap keluar tubuh lebih awal akan diberikan posisi sebagai patriark, jadi kedua saudara laki-laki Mu Rong Suan terus berkultivasi. Bakat budidaya Mu Rong Suan tidak bagus, tapi dia punya pemikiran untuk bisnis. Hanya saja di klanmu, yang hanya memikirkan bisnis, dia tidak bisa menjadi patriark. Dia juga tidak berdaya. Mereka yang mempunyai budidaya tidak mempunyai kemampuan mengatur keluarga, dan mereka yang mempunyai kemampuan mengatur keluarga tidak mempunyai budidaya. Ini adalah momen paling canggung bagi keluargamu. Jika Mu Rong Suan menjadi patriark, dia khawatir kedua saudara laki-lakinya akan keberatan, jadi dia tidak mengingini posisi patriark, dan hanya fokus melakukan urusannya sendiri. Namun keluarga Sikong memanfaatkan kesempatan itu ketika keluargamu meremehkan Mu Rong Suan, jadi mereka memikirkan cara untuk membunuh Mu Rong Suan. Mereka jauh lebih pintar daripada anggota klanmu lainnya. Mereka tahu bahwa selama sesuatu terjadi pada Mu Rong Suan, bisnis klanmu pasti akan berantakan dan klanmu akan runtuh dengan sendirinya. Sayangnya Mu Tian He sudah tua dan masih percaya pada kekuatan di atas segalanya, jadi dia tidak pernah mengirim siapapun untuk secara khusus melindungi Mu Rong Suan. Ayah Mu agak berkepala dingin. Dia seharusnya mengirim seseorang untuk melindungi kalian bertiga. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Teman kecil Feng Mu, kamu pasti bercanda. Situasi keluarga tidak optimis, dan kami tidak memiliki cukup tenaga. Mu Rong Suan dengan canggung tersenyum. Ayahnya sudah tua, dan dengan kemunculan Sikong Ki Wen yang tiba-tiba serta budidaya yang kuat, dia telah membawa keluarga Sikong ke situasi ini. Itulah sebabnya Mu Tian He sangat yakin bahwa hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi yang dapat membawa kejayaan bagi keluarga. Dia telah mengabaikan keselamatan Mu Rong Suan, tetapi Mu Rong Suan tidak menyalahkan ayahnya karena tidak mempertimbangkan segalanya. Diucapkan seperti ini oleh Mu Yu, Mu Hao tidak senang dan membalas, kamu tidak diperbolehkan berbicara tentang kakekku seperti itu. Aku mengatakan yang sebenarnya, bocah nakal. Mu Yu berkata, jika pikiran kakekmu jernih, dia harus tahu bahwa mengandalkan kultivasi untuk mengatur keluarga saja tidak cukup. Memiliki kultivasi yang tinggi adalah satu hal, tetapi jika kamu tidak tahu strategi dan hanya tahu caranya untuk menggunakan tinjumu, ketika kamu dijual, kamu bahkan mungkin membantu menghitung uangnya. Ayahmu tahu cara berbisnis, jadi keselamatan jelas merupakan prioritas utama. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, kalau begitu, bukankah kamu punya saudara laki-laki dan dua saudara perempuan? Kedua saudara perempuanku sudah menikah dan tidak berada di Clearwater City. Sedangkan untuk saudara laki-lakiku yang keempat, Huh, tidak apa-apa jika aku tidak mengatakannya. Mu Rong Suan sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan dan tidak dilanjutkan. Mu Yu tidak bertanya lebih jauh. Bagaimana Mu Klan tidak ada hubungannya dengan dia? Meskipun mereka semua bermargamu, Mu Yu tidak merasa bahwa siapapun yang ditemuinya benar-benar kerabatnya. Ada banyak orang dengan nama keluarga yang sama di sekte yang sama, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dia tidak tertarik dengan konflik antar klan. Kali ini, dia bergerak semata-mata karena dia mengikuti kereta. Tujuannya datang ke Clearwater City adalah untuk membunuh Tian Bu dua bulan kemudian. Dengan kecepatan binatang unta mereka, mereka membutuhkan waktu lima hari penuh untuk mencapai kota Clearwater. Sepanjang jalan, Mu Rong Suan sangat menghormati Mu Yu, tetapi Mu Hao sesekali tersedak Mu Yu. Setiap kali Mu Rong Suan memuji Mu Yu sebagai pahlawan muda, Mu Hao akan menyela tepat waktu dan mengatakan bahwa pahlawan muda digunakan untuk menggambarkan Mu Yu dan bukan Feng Mu. Kemudian dia akan mengatakan beberapa kali bahwa dia ingin belajar dari kakak Mu Yu. Dasar anak sial. Setiap kali Mu Yu diremehkan, dia akan sangat tidak senang. Namun, orang ini akan selalu mengatakan Mu Yu panjang dan Mu Yu pendek, melontarkan semua kata-kata baik pada Mu Yu yang membuatnya sangat bahagia. Itu membuat Mu Yu ingin mengakui bahwa dia adalah kakak Mu Yu yang dibicarakan Mu Hao, sehingga orang ini tidak akan terlalu mewaspadainya. Alasan mengapa kota di tengah gurun disebut kota Clearwater adalah karena para penggarap menggunakan beberapa metode untuk mengalirkan air bawah tanah ke dalam kota. Seluruh kota dipenuhi bunga merah dan pohon wilau hijau, sangat kontras dengan gurun gersang di luar. Clearwater City sangat besar dan makmur. Dari waktu ke waktu, beberapa pembudidaya terlihat terbang di langit dengan pedang mereka. Kota ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang biasa. Saat berjalan di jalanan, terdengar berbagai macam suara menjajakan. Makanan lezat pun tak ada habisnya, apalagi aroma Raujiamo melayang ke hidung Little Suai, membuatnya nyaris mabuk. Suai kecil meneteskan air liur dan ingin mencari makanan, tapi dia ditahan dengan kuat oleh Muyu. Teman kecil Fengmu, apakah kamu punya tempat tinggal di Clearwater City? Jika Anda tidak memiliki tempat tinggal, Anda dapat tinggal di keluargamu saya untuk sementara waktu dan biarkan saya melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Bagaimana dengan itu? Mu Rongsuan berkata dengan tulus. Tidak perlu merepotkan paman. Aku ingin berjalan-jalan dan mengenal kota Clearwater. Muyu menggelengkan kepalanya. Kakak Fengmu, kamu telah membantuku sebelumnya. Izinkan kami berterima kasih dengan benar. Xin kecil bisa memberitahu kakak Fengmu apa yang menyenangkan di kota Clearwater. Dengan cara ini, kakak Fengmu tidak akan tersesat seperti di gurun pasir. Kota Clearwater sangat besar, kata mu Xin dengan gembira. Mu Hao mendengus tidak puas. Dia tidak menyambut kedatangan Muyu. Apakah keluargamu punya banyak stick drum yang enak? Suai kecil menyela. Sepanjang jalan, Mu Rongsuan dan yang lainnya juga mengenal Suai kecil, makhluk spiritual yang tampak seperti tupe kecil. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Ya, ya. Jika kamu ingin makan apapun, suruh saja para pelayan untuk menyiapkannya. Mu Rongsuan tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah orang biasa. Dari cara dia menangani para bandit kemarin, dia tahu bahwa budidaya Muyu setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir. Budidaya tahap jiwa yang baru lahir dianggap cukup tinggi di keluargamu. Jika mereka bisa mengundang Dewa Agung untuk tinggal di sisi mereka, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Paman bilang kita harus makan sampai kenyang. Muyu, bisakah kita tinggal? Suai kecil mengibaskan ekornya yang besar dan bertanya dengan sedih. Sial, kapan aku membuatmu kelaparan? Muyu memelototi Suai kecil. Setiap kali dia membeli begitu banyak makanan, makanan itu masuk ke perut Suai kecil. Ia menjalani kehidupannya setiap hari dengan mencium wangi stick drum dan harus membersihkan noda minyak di tubuhnya. Dia bahkan tidak sempat menggigit tulangnya. Kakak Fengu, tetap di sini. Sin kecil melihat ayahnya ingin Muyu tetap tinggal. Dia berlari mendekat dan menarik tangan Muyu dengan wajah memohon. Muyu melihat penampilan lucu Little Sin dan hatinya melembut. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecil Sin kecil dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Namun tangannya ditampar oleh Mu Hao. Mu Hao memperingatkan, jangan sentuh wajah adikku. Muyu menahan keinginan untuk memukuli anak ini dan bergumam, kami berdua lahir dari ayah yang sama. Mengapa perbedaannya begitu besar? Mu Hao ingin membantah, tapi Mu Rong Suan sudah menariknya ke belakang. Mu Rong Suan melihat bahwa Muyu setuju untuk tinggal dan dipenuhi dengan kegembiraan. Teman kecil Fengmu, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa tinggal. Selama teman kecil Fengmu punya kebutuhan, katakan saja. Tidak ada yang tidak dapat saya, Mu Rong Suan, lakukan. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada pamanmu. Muyu menangkupkan tangannya dan berkata, Halaman keluargamu cukup besar. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari lima keluarga besar di Clearwater City. Meskipun sekarang lemah, itu bukanlah sesuatu yang diidam-idamkan oleh beberapa keluarga kecil. Muyu mengikuti Mu Rong Suan ke keluargamu. Penjaga gerbang segera berlari menyambut Mu Rong Suan. Tuan Muda Rong Suan, Anda kembali. Apakah perjalanannya lancar? Seorang lelaki tua dengan pakaian pramugara berjalan mendekat dan berkata dengan hormat sambil membungkuk. N, kita akan membicarakan beberapa hal nanti. Pamanmu, tidak ada hal besar yang terjadi di keluarga selama aku pergi, kan? Mu Rong Suan bertanya. Pamanmu ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dia berkata, Guru memintamu untuk pergi mencarinya segera setelah kamu kembali. Beberapa hal terjadi dalam keluarga saat kamu pergi. Tidak perlu. Rong Suan, cepat ikut aku ke toko ramuan obat di timur kota. Mereka akan segera menjadi bagian keluarga Sikong. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut masuk dengan langkah besar. Orang tua ini memancarkan aura yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia sangat menakjubkan tanpa rasa marah, membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Ini adalah kepala keluarga-keluargamu saat ini, Mu Tianhe. Kakek, Mu Xin dengan gembira berlari menuju Mu Tianhe dan memeluknya. Wajah tegas Mu Tianhe menunjukkan senyuman langka. Dia mengusap kepala cucunya dan berkata, Xin kecil, jadilah baik. Kakek dan ayahmu harus mengurus beberapa hal. Kakek, apa yang mendesak? Anda tidak tahu. Kami hampir mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Kata Mu Xin. Apa yang telah terjadi? Mu Tianhe mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Mu Rongzuan dengan cepat berjalan mendekat dan berkata, Ayah, keluarga Sikong mengirim naga bermata satu perampok gurun untuk membunuhku. Apa? Ini keluarga Sikong lagi. Apa kamu baik-baik saja? Ekspresi Mu Tianhe sedikit berubah. Dia menatap Mu Hao dan bertanya dengan cepat. Ayah, kami hampir kehilangan nyawa. Untungnya, teman kecil Feng Mu ini membantu kami membunuh naga bermata satu dan menyelamatkan kami. Mu Rongzuan dengan cepat memperkenalkan Mu Yu ke Mu Tianhe. Mu Tianhe menilai Mu Yu dan terkejut dengan usia Mu Yu. Naga bermata satu setidaknya berada di lapisan ke sembilan tahap jindan. Dia sebenarnya dibunuh oleh pemuda seperti itu. Dia dengan hati-hati menyelidiki budidaya Mu Yu dan menemukan bahwa bahkan dengan lapisan pertama budidaya tahap keluar tubuh, dia tidak dapat melihat melalui budidaya Mu Yu. Dia sedikit bingung. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, Terima kasih, teman kecil Feng Mu, karena telah menyelamatkan keluargamu ku. Aku adalah kepala keluarga-keluargamu, Mu Tianhe. Saya Feng Mu. Salam untuk seniormu. Mu Yu dengan sopan membalas salamnya. Meskipun tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Mu Tianhe, etika akan memberikan kesan yang baik kepada orang-orang kemanapun dia pergi. 494. Teman kecil Feng Mu masih sangat muda, namun kamu mampu membunuh naga bermata satu inti emas cakrawala ke sembilan. Kamu memang pahlawan muda. Bolehkah saya tahu siapa tuanmu? Mu Tianhe bertanya. Agar anak muda seperti itu mampu mengalahkan naga bermata satu inti emas cakrawala ke sembilan, budidayanya setidaknya berada pada tahap jiwa yang baru lahir. Bakatnya sudah sangat tinggi. Seniormu, saya bukan anggota sekte manapun. Saya hanya seorang kultifator nakal. Kali ini, saya datang ke Clearwater City untuk berjalan-jalan karena reputasinya. Aku tersesat di gurun dan pamanmu setuju untuk mengajakku. Oleh karena itu, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika sesuatu terjadi pada pamanmu, kata Mu Yu sambil tersenyum. Ketika Mu Tianhe mendengar bahwa Mu Yu bukan anggota sekte manapun, wajahnya bersinar. Pada saat ini, klanmu kekurangan orang. Jika dia bisa merekrut beberapa orang ke klanmu, tentu itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Dia berkata dengan ramah, kalau begitu, teman kecil Feng Mu bisa tinggal di klanmu untuk sementara waktu. Klanmu ku mengenal kota Clearwater seperti punggung tangan kita. Jika kamu punya kebutuhan, katakan saja padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk itu. Memuaskanmu. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada seniormu atas niat baikmu. Feng Mu harus merepotkanmu. Mu Yu mengangguk. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Mu Tianhe. Ketika dia mendengar Mu Rongshuan berbicara tentang ayahnya, Mu Yu berpikir bahwa Mu Tianhe adalah orang tua yang keras kepala. Mu Tianhe berkata dengan tegas, pamanmu, segera atur halaman terpisah agar dia bisa tinggal dan melayaninya dengan baik. Dia sekarang adalah tamu penting klanmu kami dan juga dermawan Rongshuan, Hao kecil, dan Xin kecil. Jangan abaikan dia. Ya Tuan, pamanmu buru-buru berkata dengan hormat. Mu Tianhe tersenyum meminta maaf pada Mu Yu dan berkata, Teman kecil Fengmu, aku minta maaf. Rongshuan dan aku harus pergi dan menyelesaikan beberapa masalah keluarga terlebih dahulu. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu saja pamanmu. Pamanmu akan membantumu menyelesaikannya. Jangan khawatir. Seniormu dan pamanmu bisa pergi dan melakukan apapun yang kamu mau. Jangan khawatirkan aku, kata Mu Yu. Mu Tianhe dan Mu Rongshuan segera meninggalkan klanmu. Jelas sekali bahwa mereka akan menyelesaikan konflik dengan klan Sikong. Mu Xin melompati sambil menarik tangan Mu Yu. Mu Hao mendengus dan pergi sendirian. Pamanmu memimpin di depan, memimpin Mu Yu ke halaman. Namun saat ini, seorang pria parubaya dengan wajah mabuk tiba-tiba tersandung, dan bau alkohol di tubuhnya tercium dari jauh. Pria parubaya ini berpakaian sangat santai, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti gelandangan, yang tidak sesuai dengan lingkungan keluarga Mu yang tertib. Pria parubaya itu sedang memegang botol anggur di tangannya. Matanya setengah terbuka. Ketika dia melihat Mu Yu, dia melemparkan botol anggur ke arah Mu Yu, menghancurkannya ke tanah. Mengapa kamu mengundang orang luar? Keluar dari sini. Aku tak butuh pengobatan apapun, cerca si pemabuk. Perlakuan, Mu Yu mengangkat alisnya. Pamanmu menggelengkan kepalanya dan dengan nada meminta maaf berkata kepada Mu Yu, teman kecil Feng Mu, tolong jangan tersinggung. Ini Tuan Muda keempat kita. Pikirannya agak kacau, jadi tolong jangan menertawakannya. Saat dia berbicara, dia segera berjalan mendekat dan mendukung pemabuk itu, sambil berkata, dia adalah tamu yang diundang oleh Tuan Muda ketiga. Dia di sini bukan untuk mengobati penyakit Tuan Muda keempat. Jangan bersikap kasar kepada tamu. Cepatlah tidur. Jadilah baik. Jangan berbohong padaku. Saya tidak memerlukan perawatan apapun. Pemabuk itu tidak bisa berdiri tegak dan jatuh ke tanah. Dari waktu ke waktu, dia akan menunjuk ke arah Mu Yu dan menggumamkan hal-hal seperti keluar. Pamanmu memandang pemabuk itu dengan mata penuh belas kasihan dan ketidakberdayaan. Dia terus membujuknya, dan akhirnya memanggil beberapa pelayan untuk membawanya pergi. Jangan malu-malu. Tuan Muda keempat tidak sopan kepada semua orang. Teman kecil Feng Mu, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Silakan lewat sini. Pamanmu membawa Mu Yu ke halaman yang sepi, lalu memerintahkan para pelayan menyiapkan beberapa bebek panggang sesuai permintaan suai kecil. Lalu dia pergi. Mu Yu memandangi halaman yang bersih dan rapi dan cukup puas. Dia bertanya, Sin kecil, siapa pemabuk tadi? Mu Sin mengedipkan matanya yang besar dan berkata, itu adalah paman keempat saya. Ayah saya berkata bahwa pikirannya tidak normal. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, dia sudah seperti ini selama yang saya ingat. Dia minum sepanjang hari. Jika dia tidak minum, dia akan marah dan menghancurkan barang di mana-mana. Ayah saya sering menggelengkan kepala dan mendesah padanya. Mu Yu ingat bahwa Mu Rong Suan mengatakan bahwa dia memiliki tiga saudara laki-laki. Dia hanya mengatakan dua. Ketika dia menyebutkan yang terakhir, dia tidak mengatakan apapun. Agaknya, itu adalah orang ini. Sungguh memalukan bagi keluargamu untuk memiliki orang seperti itu. Wajar jika dia tidak ingin bicara terlalu banyak. Siapa nama paman keempat Mu? Mu Yu bertanya. Nama paman keempat adalah Mu Zhe Sing. Saya mendengar dari ayah saya bahwa dia baik-baik saja ketika dia masih muda. Kemudian, sebuah kecelakaan terjadi. Dia meninggalkan dirinya sendiri dan tidak pernah bangun lagi. Mu Xin memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Feng Mu, saya akan mengajakmu bermain besok. Saya tahu ada banyak tempat menyenangkan di Clearwater City. Anda pasti ingin pergi. Xin kecil, menurutku kamu ingin bermain sendiri, kan? Mu Yu melihat tarian Mu Xin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mu Xin menyentuh kepalanya dengan malu dan berkata, Aku sudah lama tidak bermain. Dulu, ayah saya akan mengirim orang untuk menemani saya. Dia tidak punya waktu. Tapi sejak kecelakaan di rumah, dia tidak membiarkanku berkeliaran. Dia berkata bahwa dia takut menghadapi bahaya. Tetapi selama Saudara Feng Mu ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada saya, bukan? Mu Yu tersenyum dan berkata, Baiklah, aku akan memberitahu ayahmu besok. Aku akan menemanimu bermain. Bang! Saat mereka sedang berbicara, pintu halaman tiba-tiba terbuka. Bau alkohol kembali tercium. Mu Zhe Xing tersandung dalam keadaan mabuk dengan sebotol anggur di pelukannya. Dia berjalan ke arah Mu Yu, minum sambil berjalan. Paman keempat, bisakah kamu berhenti minum? Mu Xin mencubit hidungnya dan berlari dengan marah dengan tangan di pinggul. Mu Zhe Xing bersendawa dan berkata, Oke, oke. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Mu Yu dengan santai. Matanya yang kabur tampak sangat lelah. Kecil, Xin kecil, ayo pergi. Jangan sendirian dengan orang luar. Ayo pergi ke tempat paman keempat. Aku akan memberimu sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan. Tidak, paman keempat, tempatmu bau. Aku tidak akan pergi. Mu Xin menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu tidak pergi ke tempat paman keempat, kamu, kamu harus tetap bersama Little Hao. Di mana dia? Bukankah aku sudah bilang, suruh dia mengawasimu. Mu Zhe Xing meneguk alkohol lagi. Paman keempat, saya di sini. Saya baru saja pergi melakukan sesuatu. Mu Hao berlari masuk dan mendukung Mu Zhe Xing yang mabuk, sambil mengerutkan kening. Jangan biarkan Xin kecil sendirian dengan orang luar. Itu berbahaya. Mu Zhe Xing melirik Mu Yu lagi. Matanya yang mabuk tidak goyah sama sekali. Lalu dia perlahan pergi. Mu Yu mengangkat bahu. Dia tidak mengerti mengapa pemabuk ini begitu mewaspadainya, sama seperti Mu Hao. Saya tidak terlihat seperti orang jahat. Mu Yu memandang Little Xin yang baru berusia 8 tahun. Dia merasa lucu di dalam hatinya. Mungkinkah dia akan menculik Little Xin dan menjualnya? Xin kecil, Feng Mu ini tidak melakukan apapun padamu, kan? Mu Hao memelototi Mu Yu. Hai, wah, apa yang bisa kulakukan pada Xin kecil? Mu Yu bertanya dengan tidak senang. Mu Hao mendengus. Kamu sebaiknya tidak melakukan apapun. Kalau tidak, ketika kakak Mu Yu kembali, aku akan membuatmu menderita. Cih, kalau Mu Yu kembali, biarlah. Aku tidak takut padanya. Mu Yu menjawab tanpa ragu-ragu. Lalu dia ingat bahwa dia adalah Mu Yu. Omong kosong apa ini, sepanjang jalan, Mu Hao terus menyebut Mu Yu dalam imajinasinya. Mu Yu bingung. Mendesah. Aku tidak bisa mengganggumu. Benar-benar. Xin kecil, temui aku besok. Mu Yu melambaikan tangannya tanpa daya dan berbalik untuk kembali ke rumah. Pamanmu segera mengatur agar para pelayan membawakan setumpuk besar bebek panggang dan domba panggang. Suai kecil sangat bahagia hingga dia hampir terbang ke surga. Makanan lezat memenuhi seluruh meja. Sosok kecilnya hampir hilang di dalam makanan dan tidak terlihat. Cacing tanah besar, ayo makan ini. Penis domba enak sekali. Kamu memakannya juga. Apa kamu tidak takut mimisan? Dragonfin melingkari kursi dan menggunakan ekornya untuk mengaitkan pot anggur. Saya tidak suka daging. Saya suka anggur. Anggur itu pedas dan menjijikkan. Sebaiknya kamu minum kencingku. Suai kecil suka makan apa saja kecuali anggur. Dia benci rasa pedas dari anggur. Itu akan menyebabkan dia tidak bisa merasakan apapun. Apa yang Anda tahu? Anggur dapat menghilangkan kekhawatiran Anda. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Cacing tanah besar. Memang benar kamu jelek. Kamu mau mati. Muyu melihat tulang-tulang yang dibuang dari makanan di atas meja. Dia tidak nafsu makan sama sekali. Dia berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit dengan bingung. Memikirkan tujuan perjalanannya ke Clearwater City, dia menghela nafas. Kultifasinya hanya berada di surga ke-9 dari tahap keluar tubuh. Bagaimana dia akan melawan Tian Buwai, yang berada di tahap pemutusan roh dua bulan kemudian. Banyak orang yang memperhatikan pertarungan antara Sikong Kiwen dan Tian Buwai. Keduanya sama berbakatnya dengan dia. Terutama Sikong Kiwen yang misterius ini. Dia bahkan tidak ada dalam daftar saat pertama kali dirilis. Bagaimana dia bisa memasuki tahap pemutusan roh hanya dalam setahun. Bakatnya mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada bakatnya. Clearwater City tidak terkenal di benua surga ketiga. Budidaya keseluruhan dari para pembudidaya diri di sini tidak tinggi. Hanya karena kemunculan Sikong Kiwen kota ini tiba-tiba menjadi terkenal. Tak perlu dikatakan lagi, dalam waktu dua bulan, sekelompok besar kultifator akan berkumpul di sini untuk menyaksikan pertempuran legendaris antara Sikong Kiwen dan Tian Buwai. Salah satunya adalah Kuda Hitam dan yang lainnya adalah Tuan Muda Starget. Pertarungan ini sangat menarik. Tujuan Muyu berbeda dari orang lain. Tidak peduli siapa yang menang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia bisa membunuh Tian Buwai dengan tangannya sendiri, itu sudah cukup. Muyu, jangan terlalu banyak berpikir. Apakah kamu ingin minum anggur? Ini dapat membantu Anda melupakan masalah Anda untuk sementara waktu. Dragonfin tidak sekejam Little Suai. Ia tahu apa yang dipikirkan Muyu, jadi ia mengaitkan sebotol anggur dengan ekornya dan menyerahkannya. Muyu tidak sombong. Dia langsung menuangkan seteguk untuk dirinya sendiri. Anggur pedas masuk ke tubuhnya dan menghangatkan seluruh tubuhnya. Dia memikirkan Tuan Muda keempat dari keluargamu. Orang ini minum sepanjang hari. Apa yang mungkin dia lupakan? Siapa peduli? Muyu minum seteguk lagi. Anggur terkadang memang merupakan hal yang baik. Meskipun anggur menstimulasi indera, anggur juga dapat menumpulkan saraf dan mencegah imajinasi menjadi liar. Malam tiba dengan cepat. Suai kecil sudah menghabiskan semua makanan di atas meja. Ia memakan makanan yang sepuluh kali lipat ukurannya, tetapi perutnya tidak kembung. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini mencernanya. Dragonfin sudah berbaring di samping Muyu dan tidur siang. Muyu juga menutup matanya dengan puas. 495. Muyu bangkit dan membuka pintu dengan hati-hati. Menggunakan cahaya bulan, dia melihat seorang pria mabuk menatapnya dengan malas sebelum berbaring di lantai. Botol anggur di tangannya berguling ke samping dan menghilang. Tak lama kemudian, suara dengkuran keluar dari hidung pria itu. Hai, Paman, meskipun kamu mewaspadaiku, kamu tidak harus tidur di depan pintuku, kan? Anda tidak perlu terlalu mencolok. Muyu mengerucutkan bibirnya. Tapi Mu Zek Sing tidak menanggapi Muyu. Dia hanya berbalik dan melanjutkan tidurnya. Muyu tidak merasakan fluktuasi budidaya apapun dari Mu Zek Sing. Ia merasa dirinya hanyalah manusia biasa. Tapi hari ini, dia melihat betapa dia peduli pada musin. Hal ini membuatnya penasaran. Mengapa seseorang yang bergantung pada minuman keras untuk bertahan hidup begitu mengkhawatirkan seorang gadis kecil? Sepertinya orang ini tidak mabuk sama sekali. Dia masih memiliki kesadaran. Paman, apakah kamu menemui kendala yang tidak bisa kamu atasi? Itu sebabnya kamu berpikir untuk minum setiap hari. Muyu tidak ingin mengusirnya. Dia melambaikan tangannya dan botol anggur di atas meja terbang ke arahnya. Kemudian, dia berbalik dan duduk di atap, menatap bulan dengan bingung. Namun setiap orang mempunyai rintangan yang tidak dapat mereka atasi. Muyu sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saya juga menemui beberapa kendala. Orang-orang terdekat saya dijebak dan dibunuh. Tapi musuh sangat kuat. Tapi aku tidak akan memilih untuk berkubang dalam keputus asaan. Saya akan memilih balas dendam. Tubuhmu Zek Sing tiba-tiba bergerak. Tapi dia hanya berbalik dan berbaring telentang, mendengkur seperti biasa. Aku datang ke Clearwater City untuk mencari seseorang. Itu tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Jangan khawatirkan aku. Muyu berbaring di atap. Dia tidak mengerti kenapa dia mengatakan semua ini kepada pria mabuk. Mungkin karena dia terlalu banyak minum malam ini. Rasanya tidak nyaman menyimpan segala sesuatunya dalam hati, tapi tak seorang pun mau mendengarkannya. Dan seorang pemabuk jelas merupakan penonton yang paling cocok untuknya. Menurutnya, pria mabuk ini mungkin sedang diganggu oleh sesuatu dan tidak mau menghadapi kenyataan. Dia telah berkubang dalam keputus asaan selama bertahun-tahun. Mungkin mereka pernah mengalami hal yang sama, namun mengambil pilihan yang berbeda. Angin malam bertiup lembut. Bulan cerah menggantung tinggi di langit dan bintang-bintang menghiasi langit malam. Itu adalah malam yang tenang. Satu orang tergeletak di atap, yang lain di tanah. Mereka berdua memiliki pikiran mereka sendiri dan sedang tidur atau bangun. Ketika Muyu mulai mendengkur pelan, Mu Zek Sing tiba-tiba membuka matanya. Kemabukan di matanya telah hilang dan digantikan oleh kesedihan yang tak terlukiskan. Namun tak lama kemudian, Jupiter menutup matanya dan tertidur lagi sambil mendengkur keras. Saudara Feng Mu, Saudara Feng Mu, bangun, ayo bermain. Pintu halaman tidak ditutup sama sekali. Mu Xin berlari dengan penuh semangat dan tidak melihat kemana dia pergi. Dia menginjak Mu Zek Sing dan hampir tersandung. Aya, paman keempat, kenapa kamu tidur di halaman rumah Saudara Feng Mu? Mu Xin merangkak dan berteriak ketidakpuasan. Jupiter terhuyung-huyung ketika ia duduk. Dia menatap Mu Xin dengan mata mengantuk, lalu berbalik untuk mencari sesuatu. Akhirnya, dia merangkak menuju botol wine di pojok. Xiao Xin, pagi sekali. Mu Yu juga menguap dan melompat turun dari atap. Dia melihat sebuah sumur di halaman, jadi dia berjalan mendekat dan mengambil seember air. Dia mencuci wajahnya untuk membangunkan dirinya. Saudara Feng Mu, aku sudah bicara dengan ayahku. Dia setuju untuk membiarkanmu membawaku keluar. Mu Zek Sing mengenakan gaun biru hari ini. Dia terlihat lucu dan menyenangkan. Aku, aku akan pergi juga. Mu Zek Sing mengguncang botol anggur dan merasa tidak senang karena tidak ada anggur lagi. Tidak, aku tidak akan pergi dengan paman keempat. Paman keempat selalu minum. Aku tidak menyukainya. Mu Zek Sing berlari ke sumur dan mengambil seember air. Lalu dia membawanya ke Mu Zek Sing. Paman keempat, cuci mukamu. Mu Zek Sing membenamkan kepalanya ke dalam ember dan menggelengkannya sedikit. Lalu dia mengangkat kepalanya, janggutnya yang berantakan dikerutkan. Dia berkata dengan bingung, kalau begitu biarkan Xiao Hao pergi bersamamu. Paman keempat, jangan khawatir. Tentu saja aku akan pergi bersama suster Xiao Xin. Aku tidak akan membiarkan Xiao Xin berkeliaran dengan orang asing. Suara sumbang Mu Hao terdengar di pintu. Mu Yu memutar matanya. Orang ini masih tidak percaya padanya. Bajingan yang menyenangkan dan penuh kebencian. Dia kembali ke dalam rumah dan membangunkan Long Teng. Long Teng merangkak kembali ke pelukannya. Dia kemudian meraih ekor besar Xiao Suai dan memasukkannya ke dalam sakunya. Baru setelah itu, dia keluar. Clearwater City sudah ramai dengan aktivitas di pagi hari. Jalanan ramai dengan aktivitas. Mu Zek Sing sedang melompat-lompat dan melihat sekeliling. Dia bersenang-senang lebih dari siapapun. Mu Hao, sebaliknya, tidak mengalihkan pandangan dari Mu Zek Sing selama 15 menit. Dia takut dia akan kehilangan dia. Dia adalah saudara yang baik. Setelah berjalan selama 4 jam, mereka hanya melihat puncak gunung es Clearwater City. Karena itu, Mu Yu memutuskan untuk membawa mereka dengan pedang terbangnya dan terbang di atas Clearwater City. Clearwater City berbeda dari kota-kota lain. Penggarap tidak dilarang terbang ke sini. Jadi mereka bisa melihat orang-orang bergegas melewati mereka dari waktu ke waktu. Wow, saya paling suka terbang. Namun tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Mu Zek Sing berseru gembira. Dia hanya berada di tahap penyempurnaan Ki dan tidak bisa terbang dengan pedang. Namun, Mu Hao bisa. Dia bersikeras untuk terbang sendiri. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Dia diejek oleh Mu Yu, yang membuat Mu Hao marah. Apa gunanya terbang cepat? Kakak Mu Yu lebih cepat darimu. Wajah Mu Hao memerah saat dia mencoba mengimbangi kecepatan Mu Yu. Namun, dia selalu ditinggalkan oleh Mu Yu. Mu Yu adikmu. Mu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Lalu, kenapa terdengar seperti dia sedang memarahi dirinya sendiri? Mu Yu adalah saudaraku. Mu Hao berkata dengan bangga. Mu Yu tidak berdaya. Kamu belum pernah melihat Mu Yu sebelumnya. Bagaimana kamu tahu dia saudaramu? Jangan panggil dia dengan senang hati. Bagaimana jika yang ada di keluargamu adalah kakak Mu Yu dan bukan kakak Mu Yu? Bahkan jika Mu Yu bukan bagian dari keluarga kita, dia tetaplah murid dewa sejati. Dia juga seseorang yang aku sembah. Itu bukan urusanmu. Mu Hao merasa sedikit tidak berdaya. Mu Yu sengaja tidak membiarkannya mengejar ketinggalan. Memuja seseorang adalah hal yang baik, tetapi Anda tidak bisa begitu saja meremehkan satu orang untuk membesarkan orang lain. Itu sangat salah. Mu Yu ingat bahwa ketika dia berada di Faling Das Mountain, Lan Lingir juga meremehkannya untuk membesarkan kakak kedua tercintanya. Namun, Mu Hao meremehkan Mu Yu untuk membesarkan Mu Yu yang lain. Ini membuat Mu Yu merasa tidak berdaya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa dibandingkan dengan murid dewa sejati. Mu Yu jauh lebih kuat darimu sejak awal. Kamu hanya mengatakan itu karena kamu tidak bisa dibandingkan dengan Mu Yu. Mu Hao mengertakkan gigi dan berkata, Kecepatannya semakin lambat, tetapi Mu Yu selalu mempertahankan kecepatan yang ingin dia kejar tetapi tidak bisa. Kalau tidak, orang ini akan tertinggal ratusan ribu mil jauhnya. Mu Yu merasakan sakit kepala setiap kali dia menghadapi pemarah ini. Dia hanya berkata, Jika aku bilang aku Mu Yu, apakah kamu percaya padaku? Kamu Mu Yu. Mu Hao mengangkat alisnya. Jangan menghina dua kata Mu Yu ya. Mu Yu adalah orang yang hebat. Bagaimana kabarmu hebat? Mu Yu menggaruk kepalanya. Dia juga bingung dengan pertanyaan ini karena dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi hebat. Kemudian, dia merasa malu dan berkata, Saya malu jika kamu mengatakan itu. Aku tidak memujimu. Aku memuji Mu Yu. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Mu Hao mengayunkan tinjunya. Mu Yu menyukai dan membenci pria ini. Dia bahkan tidak tega merusak gambaran, Mu Yu dalam fantasinya. Oke, oke. Kakakmu Mu Yu tampan, percaya diri, dan tidak terkendali. Tidak ada seorangpun yang pernah seperti dia. Dia pemberani, tak terkalahkan, dan tampan. Apakah itu tidak apa-apa? Mu Yu merasa seperti melayang di udara ketika mengatakan ini. Lagi pula, memuji dirinya sendiri tidak memerlukan biaya apapun. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Mu Hao mendengus. Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Kakak Hao kecil, jangan mencoba menjadi berani. Biarkan kakak Feng Mu memberimu tumpangan. Sangat mudah baginya untuk memberiku tumpangan. Mu Xin sesekali berbalik untuk membujuknya. Aku tidak ingin dia memberiku tumpangan. Aku bisa terbang sendiri. Mu Hao dengan keras kepala mengatupkan giginya dan bertahan. Dia terus terbang dengan kecepatan tercepatnya. Energi spiritual yang menyedihkan di tubuhnya hampir habis. Setelah terbang selama empat jam, dia akhirnya tidak tahan lagi dan terjatuh dengan bunyi gedebuk. Kenapa kamu bertingkah seperti orang idiot? Kamu meminta pemukulan. Mu Yu tanpa daya menggulung Mu Hao. Mu Hao mendengus keras kepala dan memalingkan wajahnya dengan enggan. Mu Xin cukup akrab dengan seluruh kota Clearwater. Terlihat jelas dia sering keluar bersama ayahnya untuk bermain. Mu Yu juga memiliki gambaran kasar tentang distribusi kekuasaan berbagai keluarga di Clearwater City. Mu Xin bahkan menunjukkan properti keluargamu kepada Mu Yu. Ini kuburan keluargamu kami. Lingkungan di sebelahnya adalah properti kami. Kata Mu Xin. Tidak lagi. Mu Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang tidak lagi? Mu Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain kuburan yang masih menjadi milik keluargamu, toko-toko di lingkungan sekitar semuanya telah diambil alih oleh keluarga Sikong, kata Mu Hao dengan sedikit enggan. Mu Hao melirik Mu Yu lalu menjelaskan kepada Mu Xin area mana yang menjadi milik keluargamu dan area mana yang bukan lagi milik keluargamu. Dia juga mengingatkan Mu Xin untuk tidak pergi ke tempat yang bukan milik keluargamu. Keluarga Sikong tidak bisa dianggap enteng. Mu Yu mendengarkan dengan tenang. Dari penjelasan Mu Hao, properti keluargamu awalnya meluas ke seluruh bagian kota Clearwater. Namun, mereka telah menyusut drastis. Hampir dua per tiga harta benda mereka telah dirampas oleh keluarga Sikong. Banyak toko yang tidak lagi bekerja sama dengan keluargamu dan memilih bekerja sama dengan keluarga Sikong. Brengsek. Apa hebatnya Sikong Ki Wen? Sekelompok orang sombong ini, Mu Hao menjadi semakin marah saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan kutukan. Sejujurnya, Mu Yu bersimpati dengan keluargamu. Namun, Mu Yu tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara keluargamu dan keluarga Sikong. Sasarannya adalah Tian Bu Wei dan bukan Sikong Ki Wen. Dia tidak ingin mendapat masalah. Nak, kamu harus cepat berkultivasi. Cobalah untuk meningkatkan kultivasimu. Ketika kamu melampaui Sikong Ki Wen, kamu dapat membantu keluargamu. Jika keluargamu tidak memiliki seseorang yang sebanding dengan Sikong Ki Wen, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup, kata Mu Yu. Dia tidak akan membantu keluargamu. Bagaimanapun, mereka hanya bertemu secara kebetulan dan memiliki nama keluarga yang sama. Siapa bilang keluargamu tidak memilikinya? Keluargamu memiliki Mu Yu. Mu Hao memelototi Mu Yu. Mu Yu menyentuh dahinya. Dia tidak tega menghancurkan fantasi Mu Hao. Dia selalu mengatakan, Mu Yu, dan Mu Yu, yang membingungkan Mu Yu yang asli. Setelah berbelanja sepanjang hari, Mu Yu lelah. Mu Xin dengan bersemangat berkata bahwa dia ingin pergi ke restoran, One World Signature, untuk makan. Mu Yu mengikuti arahannya dan pergi ke restoran. Restoran, One World Signature, dibuka oleh keluargamu. Hidangan, kadal kaisar panggang arang, sangat terkenal. Itu juga merupakan makanan favorit Mu Xin. Ketika Xiao Sui mendengar ada makanan, dia menjulurkan kepalanya dan menyeringai bodoh. Dia sudah makan banyak tadi malam, dan sekarang dia masih berpikir untuk makan. Siapa yang tahu apa yang ada di perutnya? Bagaimana dia bisa mencernanya begitu cepat? Restoran, One World Signature, sangat ramai. Orang-orang datang dan pergi. Ada orang normal dan kultifator yang datang karena reputasinya. Hidangan khas di sini terlihat, berbau, dan terasa enak. Itu adalah restoran tua di Clearwater City. Ini adalah urusan keluargamu. Karena bisnisnya terlalu sibuk, Mu Hao tidak sengaja mengganggu manajernya. Sebaliknya, dia naik ke atas dan menemukan sudut untuk memesan beberapa hidangan. Xiao Sui dan Mu Xin adalah yang paling bahagia. Di tengah makan, Mu Hao berkata bahwa dia ingin bertanya kepada manajer tentang bisnis restoran, One World Signature. Jadi, dia turun. Namun, saat ini, terdengar suara pertengkaran dari bawah. Bahkan ada beberapa omelan marah. Mu Yu mendengarkan dengan seksama. Salah satu suara itu milik Mu Hao. 496 Ini jelas restoran Mu Klan kami. Sikong Ki Wu, kamu berani membuat masalah di sini. Mu Hao dengan marah menatap seorang pria muda dengan pakaian mewah. Dia kira-kira seusia dengan Mu Hao dan merupakan kuda hitam paling terkenal dari ekstrim imortal, adik laki-laki Sikong Ki Wen, Sikong Ki Wu. Restoran keluargamu. Mu Hao, izinkan saya memberitahu Anda, restoran, papan nama satu kata, ini telah berganti nama menjadi Sikong. Saat ini, saya adalah pemilik One World Signboard. Cepat enyahlah sejauh yang Anda bisa. Sikong Ki Wu menyelangkan tangannya dan berkata dengan bangga. Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana, papan satu kata, bisa menjadi milik Sikong Anda? Tatapan Mu Hao tertuju pada penjaga toko di samping Sikong Ki Wu dan dengan cemas bertanya, Paman Zhang, apa yang dia katakan tidak benar, kan? Penjaga toko Zhang dengan malas mengangkat kepalanya dan menatap Mu Hao. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Mu Hao, saat ini, restoran, papan nama satu kata, memang milik klan Sikong. Tuan Muda Mu Hao, jika Anda di sini untuk makan, maka segeralah makan. Setelah Anda, selesai makan, bayar tagihannya dan pergi. Mu klanmu sudah selesai. Cepat enyahlah dan tunggu kematian. Sikong Ki Wu tertawa keras, ekspresinya sangat arogan. Namun, dia memang punya modal untuk menjadi sombong. Dengan kuda hitam abadi ekstrim, Sikong Ki Wen, sebagai kakak laki-lakinya, bukan hal yang tidak masuk akal jika satu orang bisa naik ke puncak. Kamu tidak tahu malu. Mu Hao mengepalkan tangannya. Dia sangat marah dengan kata-kata Sikong Ki Wu. Para pengunjung di sekitarnya sedang mendiskusikan Mu Hao dengan penuh minat. Setelah mengetahui identitas kedua orang ini, ekspresi mereka menjadi sangat lucu. Klan Sikong awalnya merupakan klan bawahan klanmu. Sekarang, karena kebangkitan Sikong Ki Wen, mereka menunggangi kepala klanmu. Satu-satunya dewa ekstrim klanmu, Mu King Fan, dikalahkan oleh Sikong Ki Wen. Sekarang, klanmu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan klan Sikong. Dan anakmu klan ini tidak memiliki latar belakang, namun dia berani bentrok dengan Sikong Ki Wen. Dia benar-benar mendekati kematian. Wajah Mu Hao memerah karena ditunjuk oleh orang lain. Dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menerkam Sikong Ki Wu. Sebenarnya tidak buruk baginya untuk melakukan kultivasi ini di usianya. Namun, dua pengikut di samping Sikong Ki Wu juga merupakan kultivator tahap suji. Mereka sudah mengantisipasi bahwa Mu Hao akan mengambil tindakan. Mereka berbalik dan memblokir di depan Sikong Ki Wu, menekan Mu Hao ke tanah. Sikong Ki Wu berjongkok di samping Mu Hao dan mengejek, hari ini berbeda dari masa lalu. Siapapun yang memiliki tinju berhak untuk berbicara. Saya mendengar bahwa Anda berkeliling membual bahwa murid dewa sejati, Mu Yu, adalah anggota keluargamu Anda dan kakakmu, kan? Itu bukan urusanmu. Mu Hao ingin melawan, tetapi kedua penjaga Sikong Ki Wu jauh lebih kuat darinya. Mereka dengan kuat menahannya. Wajah Sikong Ki Wu dipenuhi ejekan. Dengan kepengecutan keluargamu, kamu masih berani mengklaim hubungan kekerabatan dengan murid dewa sejati. Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Mu Yu adalah anggota klanmu? Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Kamu juga tidak bisa membuktikan bahwa Mu Yu bukan anggota klanmu kita. Wajah keras kepalamu Hao dipenuhi amarah. Jangan bicara tentang kamu yang tidak bisa mengambil bukti. Bahkan jika Mu Yu adalah anggota klanmu, lalu kenapa? Bisakah itu mengubah nasib klanmu Anda yang dianeksasi oleh klan Sikong kami? Sikong Ki Wu mengelus dagunya dan berkata dengan arogan. Jangan sombong. Mu Hao dengan marah meraung. Biarkan aku memberitahumu. Kakak laki-lakiku adalah dewa ekstrim ke-51. Tidak peduli seberapa kuat Mu Yu, dia hanyalah dewa ekstrim ke-81. Dia bukan siapa-siapa di depan kakak laki-lakiku. Bahkan jika Mu Yu adalah anggota Mumu klan, Muklan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan klan Sikong kami. Karena Mu Yu bukan tandingan kakakku. Sikong Ki Wu dengan arogan berkata, Juga, restoran ini sudah menjadi milik klan kami. Ini tidak ada hubungannya dengan klan Mumu. Kamu harus cepat enyahlah. Anda sebenarnya ingin menanyakan situasi bisnis restoran tersebut. Apakah kamu sedang mencari kematian? Bisnis restoran tersebut sangat makmur, sehingga banyak pengunjung yang menonton pertunjukan tersebut. Dari percakapan mereka, banyak orang yang sudah memahami seluk-beluk masalah tersebut. Mereka semua mulai menunjuk ke arah Mu Hao dan berdiskusi dengan penuh semangat. Muklan benar-benar tak tahu malu. Mereka sebenarnya ingin terlibat dengan murid dewa sejati. Apakah mereka pikir mereka bisa melindungi properti mereka seperti ini? Dia tidak bisa menang, tapi dia sebenarnya tanpa malu-malu membual bahwa Mu Yu adalah kakak laki-lakinya yang menjalani kehidupan mengembara di luar. Bagaimana bocah ini berkulit begitu tebal? Itu benar. Apa hebatnya memiliki nama keluarga yang sama? Posisi ke-75 di papan peringkat abadi ekstrim disebut Zhang Wei. Namaku juga Zhang Wei. Apa aku mengatakan sesuatu? Eh, Anda juga dipanggil Zhang Wei. Saya juga dipanggil Zhang Wei. Saudaraku, kita ditakdirkan. Mu Yu, yang berada di tangga, akhirnya mengerti. Mu Hao baru saja mengatakan bahwa dia ingin bertanya kepada penjaga toko tentang situasi bisnis restoran beberapa hari ini. Namun, klan Sikong sepertinya telah merampas restoran, khas, yang awalnya milik klanmu. Kemudian, pemarah ini melawan mereka dan mengatakan bahwa Mu Yu adalah anggota klanmu tanpa bukti apapun. Wajar jika dia diejek. Mu Yu menyentuh dahinya, merasakan sedikit sakit kepala. Dia suka Mu Hao memujanya, tapi dia tidak suka karena dia selalu memberi label padanya dan selalu mengatakan bahwa dia adalah kakak laki-lakinya. Ini memang mencurigakan karena mengenali kerabat secara acak. Mu Yu tidak berencana untuk campur tangan. Dua orang di bawah hanyalah anak-anak yang bermain-main. Dia tidak perlu terlibat, tidak apa-apa selama tidak ada yang meninggal. Selain itu, ini juga menjadi pelajaran bagi Mu Hao, agar dia tidak selalu senaknya mencoreng reputasinya. Biarkan aku memberitahumu, meskipun kamu adalah murid dewa sejati, kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kakakku. Sikong Ki Wu menginjak punggung Mu Hao. Kamu tidak diperbolehkan menghina Mu Yu seperti ini. Bahkan jika dia bukan anggota klanmu kita, dia bukanlah seseorang yang bisa kamu hina begitu saja. Mu Hao meraum. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tapi dia tiba-tiba melepaskan diri dari dua pelayan di sampingnya dan membuat mereka terbang. Dia kemudian menerkam ke arah Sikong Ki Wu, dan mereka berdua segera mulai bergulat. Budidaya Sikong Ki Wu tidak setinggi Mu Hao, sehingga matanya ditinju oleh Mu Hao. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan membentur bangku. Salah satu giginya copot. Bajingan kecil, kamu berani memukulku. Sikong Ki Wu menutup mulutnya. Salah satu matanya telah berubah menjadi hitam keungguan, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan aura menakutkan dan sebilah pedang pendek yang diliputi cahaya hitam muncul di tangannya. Begitu pedang pendek itu muncul, semua orang merasakan kekuatan yang menindas menyelimuti mereka dan nafas mereka menjadi agak tergesa-gesa. Saya akan membunuhmu. Sikong Ki Wu melemparkan pedang pendek di tangannya ke arah Mu Hao. Aura pedang pendek hitam itu terkunci erat pada Mu Hao. Mu Hao terkejut dan ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari pedang pendek hitam yang menakutkan itu. Mu Yu sedikit mengernyit. Aura yang terkandung dalam pedang pendek itu sangat kuat. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa memblokirnya, apalagi Mu Hao. Kakinya sedikit gemetar. Pada saat kritis, sebuah formasi menyapu dan menyapu pedang pendek hitam itu ke samping. Bila pendek hitam itu menembus lemari anggur di sampingnya dan seketika seluruh konter meledak berkeping-keping. Apa yang telah terjadi? Mengapa berisik sekali? Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan mendekat. Aura kultifator Naschen Sol lapisan ke-9 segera menyebar dan menekan semua orang. Kerumunan secara otomatis membukakan jalan untuknya. Ketika pria parubaya berpakaian hitam ini muncul, suasana di restoran segera menjadi agak menindas. Yang jelas, latar belakang orang ini tidaklah kecil. Bukankah ini ajudan terpercayamu klan patriarkmu Tianhe, Musantu? Set, jangan banyak bicara. Bukan berarti Anda tidak mengetahui reputasi buruk Musantu dari klanmu. Diskusi para pengunjung perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka sangat takut dengan Musantu ini. Musantu dari klanmu muncul di sini untuk Mu Hao. Ketika Mu Hao melihat Musantu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Paman Santu, Anda di sini juga. Mu Hao buru-buru menarik tangan Musantu seolah dia telah menemukan pendukung. Dia langsung menjadi lebih percaya diri dan berkata kepada Sikong Kiwu, Paman Santu, orang-orang klan Sikong ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia mengatakan bahwa restoran khas satu kata bukan lagi milik klanmu yang tidak bernama. Cepat dan ajarkan orang tak tahu malu ini teman pelajaran. Nama aslimu Santu bukanlah Mu. Nama aslinya adalah G Santu. Ketika dia masih muda, dia dikejar oleh musuh-musuhnya. Mu Tianhe lah yang menyelamatkannya. Sejak itu, dia selalu mengikuti Mu Tianhe dan bekerja untuk klanmu. Dia mengubah namanya menjadi Mu Santu. Dia membantu klanmu menyelesaikan banyak masalah. Seringkali, ketika orang ingin menantang martabat klanmu, mereka semua ditangani olehnya. Dia memiliki sepasang cakar elang yang sekeras besi dan terkenal di Clearwater City. Tuan muda Mu Hao, lepaskan dulu. Mu Santu mengerutkan kening. Paman Santu, cepat usir Sikong Kiwu dari restoranmu klan kita. Mu Hao masih membelakangi Mu Santu. Mu Santu sering mengikuti Mu Tianhe dan sangat baik pada Mu Hao dan yang lainnya. Mu Hao juga menghormati Mu Santu. Mu Hao, kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Haha, Sikong Kiwu tertawa. Apa yang anda tertawakan? Mu Hao samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Sikong Kiwu tertawa beberapa saat sebelum berkata, Sikong Santu, beritahu Tuan Muda Naif ini, Mu Hao, siapa Tuan Mu? Mu Santu melepaskan tangan Mu Hao dengan keras. Kemudian, di bawah tatapan tercengang Mu Hao, jiwa baru lahir tahap ke-9 Mu Santu dengan hormat berjalan di depan Sikong Kiwu dan berlutut dengan satu kaki, bawahan Sikong Santu menyapa Tuan Muda Kiwu. Mu Hao memandang Mu Santu yang sedang berlutut di depan Sikong Kiwu dengan tidak percaya. Dia tidak bereaksi dan berlari untuk mengambil pakaian Mu Santu dan bergumam, Paman Santu, kekenapa kamu berlutut di depan klan Sikong? Jangan panggil aku Paman Santu. Aku sekarang adalah pengikut Tuan Muda Kiwu, bukan Paman Santumu. Juga, nama keluargaku bukan Mu, tapi Sikong. Namaku Sikong Santu. Wajahmu Santu menunjukkan sedikit ejekan. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan Mu Hao ke arah meja. Mu Yu sedikit mengernyit. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah formasi rune diam-diam melindungi Mu Hao, mencegahnya agar tidak hancur. Tubuh Mu Hao menghancurkan meja, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Klan Mu lemah, namun Mu Santu memilih untuk mengkhianati penyelamatnya, Mu Tianhe, dan memilih untuk bergabung dengan klan Sikong. Ia bahkan mengganti nama belakangnya menjadi Sikong dan menjadi Sikong Santu. Budak yang mengubah nama belakangnya benar-benar tidak tahu malu. Mu Hao berdiri dengan linglung dan menatap Sikong Santu dengan tidak percaya. Dia bergumam, tetapi klan Mu telah memperlakukan Mu dengan baik. Sikong Kiwu mencibir, terus kenapa? Dengan saudaraku di sini, klan Sikongku bisa memberinya keuntungan sepuluh kali lipat. Saat pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Saat ini, dia adalah pelayan pribadiku. Bukankah begitu, Santu? Sikong Santu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, Baik, Tuan Muda Kiwu. Bawahan ini bersedia berada di bawah perintah Tuan Muda, bahkan jika saya harus mati sepuluh ribu kali. Mata Mu Hao dipenuhi kebingungan. Dia tidak tahu kenapa Paman Santu, yang dulu sangat baik padanya, kini berlutut di depan Sikong Kiwu seperti anjing. Dia masih muda dan tidak tahu apa artinya ini. Hati kecilnya sangat terkejut. Kemunculan Sikong Kiwen yang tiba-tiba justru menyebabkan Paman Santu yang disegani mengkhianatinya. Dia tidak bisa menerima keadaan ini. Mu Hao berkata, Saya tidak percaya. Paman Santu, Anda pasti berbohong kepada saya. Berbohong padamu. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan pengertian. Santu, lumpuhkan kakinya untukku. Dia sebenarnya berani memukulku sekarang. Saya ingin melihat apakah kakak Mu Yu yang tidak berguna dan menggelikan akan datang dan menyelamatkannya. Kata Sikong Kiwu. Mu Yu bukannya tidak berguna dan menggelikan. Aku akan bertarung denganmu. Mu Hao meraung dan menyerang Sikong Kiwu lagi. Namun, mata Sikong Santu menjadi dingin. Dua kekuatan roh yang kuat menebas kaki Mu Hao. Dengan budidaya tahap jiwa baru lahir Cakrawala ke-9, kaki Mu Hao pasti akan terpotong. Orang tua ini benar-benar menggunakan tangan yang berat. 497. Mu Yu tidak mau repot dengan masalah berantakan ini. Dia selalu berpikir bahwa ini hanyalah pertarungan antar anak-anak dan menang atau kalah akan segera berakhir. Namun, ketika Sikong Santu benar-benar menyerang Mu Hao, Mu Yu tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Sebuah bayangan melintas dan aura mendominasi menyapu, memaksa energi spiritual Sikong Santu mundur. Sikong Santu mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan pijakannya. Dia menatap dingin tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul dan menjadi berhati-hati di dalam hatinya. Mu Yu mendarat di depan Mu Hao dan menatap Sikong Santu dengan dingin. Kamu, seorang kultifator tahap jiwa baru lahir, berani menyerang junior tahap pendirian yayasan. Sikong Santu menatap Mu Yu dengan murung. Aura samar Mu Yu tampak sangat lemah, tapi itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia berkata dengan suara rendah, kamu bukan dari Clearwater City, jadi sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan keluarga Sikong kami. Sikong Santu berasal dari keluargamu, dan keluargamu pernah menjadi keluarga terkuat di kota Clearwater. Tentu saja, dia tahu ahli macam apa yang ada di Clearwater City. Mu Yu memukul mundurnya, yang berada di cakrawala ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir, hanya dengan satu gerakan. Jelas sekali, ini bukan seseorang dari Clearwater City. Dia yakin keluargamu tidak memiliki ahli muda seperti itu. Meskipun Clearwater City sangat besar, mustahil baginya untuk tidak mengenal pemuda berbakat seperti itu, apalagi keluargamu. Orang ini pasti berasal dari luar Clearwater City. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah ayahmu tahu kalau kamu begitu sering mengganti nama keluargamu? Mu Yu bertanya sambil mengelus dagunya. Wajah Sikong Santu memerah saat dia mendengus. Itu bukan urusan anda. Jika anda ingin ikut campur dalam urusan keluarga Sikong kami, sebaiknya pikirkan baik-baik. Saudara Hao, kamu baik-baik saja. Mu Xin berlari dengan panik menuju Mu Hao. Di tengah perjalanan, dia melihat Sikong Santu dan berseru kaget, Paman Santu, kamu di sini juga. Namun, Mu Hao memegang erat Mu Xin dan berkata, Xin kecil, dia bukan lagi Paman Santu kita. Dia adalah anjing klan Sikong sekarang. Mu Hao memandang Sikong Santu dengan sedih dan marah. Bahkan saat ini, dia masih belum bisa menerima kenyataan ini. Paman Santu yang tadinya ramah sebenarnya ingin membunuhnya. Dia sangat tidak berperasaan dan sama sekali tidak peduli dengan hubungan masa lalu mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu mengjilat. Mu Yu memandang Sikong Santu dengan jijik, merasa sangat jijik terhadap cara orang ini melakukan sesuatu. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak ingin menjadi orang yang ikut campur. Hanya saja orang luar seperti ku pun tidak tahan dengan apa yang kamu lakukan. Bocah ini jelas sangat menghormati Anda, namun Anda tetap ingin merusak masa depannya. Anda benar-benar tak tertandingi di dunia jika Anda tidak tahu malu. Mu Yu sangat marah di dalam hatinya. Menurutnya, wajar saja jika dua remaja bertengkar karena kakaknya. Tidak apa-apa jika mereka kalah, selama mereka tidak terluka. Tapi Sikong Santu, seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir, sebenarnya punya wajah untuk terlibat dalam pertengkaran anak-anak. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Wajah tua Sikong Santu menjadi sedikit merah karena kata-kata Mu Yu. Namun, dia tetap berkata dengan arogan, dia benar-benar berani mengambil tindakan terhadap saudara laki-laki Sikong Ki Wen. Bahkan jika dia mati 10 ribu kali, itu tidak akan berlebihan. Jika Anda ingin menjadi orang yang sibuk, sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menantang Sikong Ki Wen. Apa? Sikong Ki Wen punya wajah untuk secara pribadi mendekati anak berusia 10 tahun. Maka dia benar-benar seorang yang sangat abadi dan terkenal. Mu Yu mengejek. Kurang ajar. Anda berani tidak menghormati Sikong Ki Wen. Anda sedang mendekati kematian. Sikong Santu mendengus dan dengan cepat melesat ke arah Mu Yu. Tangannya seperti cakar elang yang tajam. Dengan suara siulan yang tajam, dia bersiap untuk membunuh Mu Yu dalam satu serangan. Teknik cakar elang Sikong Santu terkenal di kota Clearwater. Tangannya disebut cakar elang besi. Benda-benda itu tidak bisa dihancurkan dan sebanding dengan harta sihir. Banyak orang yang berkultifasi sendiri yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka dicabik-cabik olehnya. Dia sangat yakin bahwa dia bisa langsung menjatuhkan Mu Yu. Ia baru saja bergabung dengan keluarga Sikong dan menjadi pelayan adik laki-laki Sikong Ki Wen. Sikong Ki Wen adalah seorang kultifator pemutusan roh. Menurutnya, menjadi pelayan adik Sikong Ki Wu adalah suatu hal yang sangat terhormat. Karena itu, dia tidak sabar untuk mengungkapkan ketulusannya kepada Sikong Ki Wu. Dengan reputasinya di Clearwater City dan kekuatan keluarga Sikong, dia tidak takut pada apapun. Namun, jika dia benar-benar mengetahui identitas Mu Yu, mungkin dia tidak akan sembarangan mengambil tindakan terhadap Mu Yu. Tangan Sikong Santu sudah berada di dekat leher Mu Yu. Dia tertawa terbahak-bahak saat membayangkan kenikmatan meremukan leher Mu Yu dengan cakarnya. Namun, Mu Yu hanya memiringkan kepalanya dan menggelengkannya dengan tidak sabar. Sikong Santu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kuat datang ke arah dantiannya. Energi spiritual ini datang begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Pu Chi Sikong Santu dengan keras memuntahkan seteguk darah. Matanya membelalak saat aura di tubuhnya dengan cepat layu. Aura Naschen Sol yang awalnya mendominasi tiba-tiba menghilang. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Kamu, kamu, kamu benar-benar menghancurkan dantianku. Sikong Santu memandang Mu Yu dengan kaget. Dantian adalah fondasi dari seorang kultifator diri. Jika dantiannya rusak, budidayanya akan hancur dalam sekejap. Dia akan berubah menjadi manusia fana dan tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Bang! Sikong Santu terjatuh dengan keras di kaki Sikong Ki Wu. Dia tidak lagi memiliki aura yang sangat kuat dari sebelumnya. Dia memegangi perutnya saat seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Jika dantiannya rusak, dia tidak akan bisa berkultifasi lagi. Ini adalah pukulan yang relatif besar bagi kultifator tahap jiwa baru lahir Cakrawala ke-9. Awalnya, masalah antara klan Sikong dan klanmu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga hanyalah orang luar yang baru saja tiba di kota Clearwater. Tetapi, aku hanya tidak tahan melihatmu seperti ini. Jika kamu ingin balas dendam, temui aku. Suara Muyu sangat keras dan jelas terdengar di telinga semua orang. Dia mengatakan ini untuk menarik garis yang jelas antara dirinya dan klanmu. Dia setara dengan seorang kultifator yang akan membantu ketika dia melihat ketidakadilan. Dengan cara ini, klan Sikong tidak akan menyalahkan klanmu atas masalah ini. Tuan Muda Kiwu, selamatkan aku, Sikong Santu memeluk kaki Sikong Kiwu dan memohon. Sikong Kiwu terpana oleh Muyu. Dia pernah menjadi bawahan klanmu dan tentu saja tahu betapa kuatnya Sikong Santu. Setidaknya di Clearwater City, kurang dari 10 orang yang bisa mengalahkan Sikong Santu. Namun, Muyu bahkan tidak bergerak, dan dia benar-benar tahu cara mengalahkan Sikong Santu. Mulut Sikong Kiwu terbuka lebar. Ia hanya bereaksi saat Sikong Santu memeluk kakinya. Dia menendang Sikong Santu dan meludah. Bah, saya selalu berpikir kamu sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Sampah, bagaimana kamu bisa menjadi penjagaku seperti ini? Klan Sikong kami tidak ingin sampah sepertimu. Setelah Sikong Kiwu selesai berbicara, dia menunjuk ke arahmu Yu tanpa percaya diri dan berkata, Tunggu saja. Jangan berani-berani meninggalkan Clearwater City. Kakaku pasti akan membunuhmu. Saat dia berbicara, dia tidak peduli dengan Sikong Santu dan melarikan diri dengan panik. Paman Santu, Musin melepaskan diri dari Mu Hao dan berlari ke Sikong Santu. Dia berjongkok dan bertanya dengan cemas, Paman Santu, kamu baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Musin tidak tahu apa yang terjadi ketika dia di atas. Dia juga tidak tahu bahwa Sikong Santu sekarang seperti manusia tanpa budidaya apapun. Namun karena Sikong Santu selalu mengikuti Mu Tianhe, dia sangat khawatir saat melihat Sikong Santu runtuh. Sikong Santu melihat ke arah Sikong Kiwu yang melarikan diri dan kemudian melihat ke arah Musin, yang menanyakan tentang kesejahteraannya. Wajah lamanya memerah. Dia tiba-tiba mengerti kesalahan apa yang dia lakukan. Namun, sekarang sudah terlambat. Mengapa klan Sikong menginginkannya tanpa budidaya apapun? Siausin, ayo pulang. Mu Hao mengatupkan giginya. Musin tidak tahu tentang situasi Sikong Santu saat ini, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Ia mengetahui bahwa Sikong Santu telah menerima hukuman yang pantas diterimanya dan tidak melakukan budidaya apapun. Dia juga merasa sedih. Tapi bagaimana dengan Paman Santu? Musin bertanya dengan cemas. Paman Santu baik-baik saja. Penjaga toko akan menjaganya. Ayo pulang. Mu Hao menarik Musin menuju pintu. Setelah dua langkah, dia berbalik dan berkata, Paman Santu, meskipun kamu tidak berperasaan terhadap kami, aku tidak bisa bersikap tidak adil kepadamu. Lagi pula, kamu telah membantu klanmu kami selama bertahun-tahun. Ada tempat tinggal kosong di bagian barat kota. Saya akan memerintahkan orang untuk membersihkannya untuk Anda. Anda sendiri yang bisa pindah ke sana. Mu Hao menatap Mu Yu dan berkata, Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya. Mu Hao tidak berani tinggal. Dia tidak bodoh. Kata-kata Mu Yu barusan adalah untuk menarik garis yang jelas antara mereka dan klanmu, sehingga klan Sikong tidak akan datang mencari mereka. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui hubungan mereka dengan Mu Yu. Musin awalnya ingin memanggil Mu Yu, tapi mulutnya ditutupi oleh Mu Hao. Kakak beradik itu meninggalkan restoran, Wan Seinborg. Sikong Santu melihat ke belakang saudara-saudaramu dan merasa sangat malu. Dia telah menganiaya mereka, tapi mereka masih ingat hubungan lama mereka. Sekarang setelah kultivasinya hilang dan dia harus menanggung keburukan karena tidak setia, dia tidak memiliki wajah untuk terus hidup. Dia mengeluarkan belati dengan tangan gemetar dan menggorok lehernya sendiri. Orang-orang di restoran datang untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat Sikong Santu mengakhiri hidupnya dengan rasa malu, semua orang menghela nafas dan berkata bahwa Sikong Santu pantas mendapatkannya. Mereka memfokuskan kembali perhatian mereka pada pemuda yang telah membantu mereka, tetapi ketika mereka melihat lebih dekat, Mu Yu tidak terlihat. Clearwater City sangat besar, dan restoran, Wan Seinborg, berjarak beberapa jam dari halaman keluargamu. Oleh karena itu, penampilan Mu Yu hanyalah sekejap saja. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau ke mana dia pergi. Namun, semua orang percaya bahwa Mu Yu hanyalah anak asing yang tidak tahu tempatnya. Dia tidak tahan klan Sikong menindas yang lemah, jadi dia membantu mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Mu. Semua orang merasa kasihan pada Mu Yu. Dia baru saja tiba, dan dia sudah mendapat masalah besar. Sesuatu pasti akan terjadi. Bagaimanapun, klan Sikong memiliki Sikong Ki Wen yang berbakat di belakang mereka. Ini sama saja dengan menantang reputasi Sikong Ki Wen. Namun, bagaimana orang-orang ini tahu bahwa pemuda yang berani membantu itu sebenarnya memiliki latar belakang yang menakutkan. Mu Yu diam-diam mengikuti Mu Hao dan Mu Xin sepanjang perjalanan kembali ke keluargamu. Dia menghela nafas dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak ingin memprovokasi keluarga Sikong begitu dia tiba. Namun, ada beberapa hal yang dia tidak tahan, jadi dia memilih untuk mengambil tindakan secara langsung. Jika dia tidak bergerak hari ini, kaki Mu Hao akan lumpuh. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Mu Yu. 498. Mu Yu menyelinap kembali ke halaman rumahnya sendiri. Tidak lama kemudian, Mu Hao berlari ke halaman Mu Yu dengan wajah merah. Ada apa sekarang? Mu Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin memulai perselisihan dengan seseorang ketika dia baru saja tiba di Clearwater City, tapi orang ini selalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan memprovokasi orang lain. Kini, dia harus menahan tangan dan kakinya. Terima kasih. Wajah Mu Hao memerah dan suaranya selembut nyamuk. Kembali ke padang pasir, dia tidak melihat bagaimana Mu Yu memberi pelajaran pada para bandit. Semuanya dijelaskan oleh ayahnya, Mu Rong Suan. Mu Hao tidak mempercayai Mu Yu, tapi hari ini, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya Mu Yu. Mu Hao sangat jelas tentang kekuatan si Kong Santu, tapi Mu Yu mengalahkannya dalam waktu singkat. Dalam kesan Mu Hao, hanya kakeknya, Mu Tian Hei, yang bisa melakukan ini. Aku tidak bisa mendengarmu. Apakah saya baru saja menyelamatkan seekor nyamuk? Kata Mu Yu sambil duduk malas di kursi di halaman. Aku bilang terima kasih. Mu Hao tiba-tiba meninggikan suaranya seolah dia berteriak histeris, yang membuat Mu Yu ketakutan. Dia mengira ada yang tidak beres dengan orang ini lagi. Kenapa kamu begitu berisik? Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Di masa depan, ketika kamu pergi keluar, jangan seenaknya memberitahu orang-orang bahwa Mu Yu adalah saudaramu. Jangan membuang air kotor ke sembarang tempat. Jika saatnya tiba, jika Anda mengganggu orang lain, mereka akan membunuh Anda terlebih dahulu. Mu Yu berkata dengan cepat. Mu Yu tidak akan melakukan apapun pada anak sepertiku. Dia orang baik. Mu Hao tampak merajuk sendirian, wajahnya semerah pantat monyet. Kamu bahkan belum melihatnya? Bagaimana kamu tahu dia orang baik? Apakah itu tertulis di seluruh wajahnya? Bibir Mu Yu membentuk senyuman. Setiap kali dia berbicara dengan pria ini, dia merasa marah dan geli. Dia harus memuji, Mu Yu, begitu tinggi sehingga Mu Yu yang asli tidak tahan untuk turun. Dia adalah murid dewa sejati. Dewa sejati adalah pahlawan tiga benua. Murid dewa sejati secara alami adalah orang baik. Dari fakta bahwa dia masih berjuang untuk ras manusia dan memberikan pelajaran kepada ras iblis sambil menanggung keburukan, kita dapat mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah orang dengan rasa keadilan dan tanggung jawab yang kuat. Mu Hao membela diri. Mu Yu tidak bisa menemukan alasan untuk memarahinya. Dia bergumam, kamu terlihat sangat menyebalkan. Kenapa kamu selalu suka mengatakan kebenaran? Terlebih lagi, bahkan jika kamu mengalahkan paman tiga arah, kamu pastinya bukan tandingan Mu Yu. Mu Hao mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan lembut seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mu Yu hampir marah sampai muntah darah. Dia menahan keinginan untuk memukul Mu Yu, dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Aku bukan tandingan Mu Yu yang ramah tamah dan anggun itu. Kamu datang menemuiku hanya untuk memberitahuku hal ini. Jika sudah selesai, kembali dan berkultivasi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan keluar begitu saja. Namun, Mu Hao tidak bergerak. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia tergagap. Bisakah Anda mengajari saya berkultivasi? Kenapa aku harus mengajarimu kultivasi? Mu Yu tidak punya niat untuk mengajar siapapun. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan dan selalu berlarian. Bahkan jika dia menerima seorang murid, kemungkinan besar dia adalah seorang guru yang tidak dapat diandalkan. Karena kamu menyelamatkanku, Mu Hao berkata dengan benar. Mu Yu bingung. Eh, itu dianggap sebagai alasan menyelamatkan seseorang dan menerima murid. Jika ini adalah kesepakatan yang kalah, sebaiknya aku membiarkanmu dipukuli sampai mati oleh paman tiga arah itu. Lalu apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Mu Hao bertanya dengan serius. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya rencana untuk menerima murid manapun. Terlebih lagi, aku akan segera meninggalkan klanmu, jadi aku tidak akan mengajarimu. Jika Anda benar-benar mengagumi seseorang, Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi agar Anda bisa setara dengannya. Anda tidak boleh keluar dan menodai reputasinya setiap hari. Budidaya kakekmu juga sangat tinggi. Pergi temukan dia. Kakek dan yang lainnya terlalu sibuk. Tidak ada yang mengajari saya kultivasi. Saya hanya ingin mempelajari beberapa keterampilan untuk membantu mereka. Mata Mu Hao sedikit merah. Saya juga tidak ingin menodai reputasi Mu Yu. Kakek saya mengatakan bahwa anak paman keempat yang berkeliaran di luar mungkin adalah Mu Yu. Oleh karena itu, saya selalu berpikir bahwa Mu Yu adalah sepupu saya. Saya hanya menyebutkannya sekali di depan si Kong Ki Wu. Siapa sangka dia akan menggunakan ini untuk mengolok-olokku dan memfitnah Mu Yu? Tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi. Tunggu. Maksudmu paman keempat pemabukmu adalah ayah Mu Yu. Mu Yu mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan ini. Dia tidak mengenal banyak orang di klanmu. Pemabuk itu masih sangat mewaspadainya. N. Aku tidak tahu detailnya. Pokoknya, itu yang dikatakan kakekku. Mu Hao memandang Mu Yu dengan sedih dan memohon lagi. Apakah kamu benar-benar tidak mau mengajariku? Mari kita bicarakan hal ini di masa depan. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja kalau kamu tidak mau. Di masa depan, aku akan mencari kakak Mu Yu. Mu Hao pergi dengan sedih. Mu Yu mengusap dagunya dan berpikir keras. Apakah memang ada kebetulan seperti itu? Keesokan harinya, Mu Rong Suan buru-buru datang ke halaman Mu Yu. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat saat dia dengan hormat berkata, Salam, Tuan Feng Mu. Paman, tidak perlu terlalu formal. Ada apa? Mu Yu keluar dari kamarnya dan menguap. Saya mendengar dari Hao kecil bahwa Anda menyelamatkan nyawanya kemarin dan bahkan memberikan pelajaran kepada pengkhianat klan Mu, Sikong Santu. Mu Rong Suan berterima kasih pada Tuan Feng Mu. Mu Rong Suan membungkuk. Diam-diam dia bahagia di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Yu hanyalah seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir, tetapi dia sebenarnya mampu melumpuhkan Sikong Santu, yang berada di lapisan kesembilan dari tahap jiwa yang baru lahir, dalam satu gerakan. Klan Mu hanya memiliki Mu Tianhe yang berada di lapisan pertama tahap keluar tubuh, namun Mu Rong Suan secara tidak sengaja mengundang Dewa Agung kembali. Ini membuatnya sangat bersemangat. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Paman, bantu aku merahasiakan masalah kemarin. Jangan beritahu orang lain, kalau tidak aku hanya bisa meninggalkan tempat ini. Kata Mu Yu. Tuhan, jangan khawatir. Saya sudah menginstruksikan Hao kecil dan Sin kecil. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Mu Rong Suan dengan cepat berjanji. Sekarang karena ada orang out of body stage di rumahnya sebagai tamu, tentu saja dia tidak akan sembarangan membicarakan masalah ini. Kalau tidak, jika dia membuat marah pihak lain dan langsung pergi, maka sudah terlambat baginya untuk menyesal. Mu Yu terdiam beberapa saat sebelum bertanya, kemarin, aku mendengar Hao kecil berkata bahwa putra paman keempatnya adalah Mu Yu. Apa yang terjadi? Wajah Mu Rong Suan menunjukkan sedikit kecanggungan. Dia tidak mengerti mengapa Mu Yu tiba-tiba bertanya tentang masalah ini. Namun, karena dia ingin menjaga pemuda itu tetap di depannya, dia tidak menyembunyikannya dan berkata, masalah ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Sekitar 20 tahun yang lalu. Mu Rong Suan mulai berbicara tentang masa lalu saudara keempatnya, Mu Zhe Sing. 20 tahun yang lalu, klan Mu masih menjadi klan nomor satu di kota Clearwater. Anak-anak dari klan besar tidak memiliki hak untuk mencintai dengan bebas. Pernikahan mereka semua diatur oleh orang tua mereka. Demi kepentingan klan tertentu, diperlukan hal-hal seperti pernikahan. Sebagai kepala klan Mu, Mu Tianhe memilih pernikahan putranya, Mu Zhe Sing, dengan seseorang dari klan Dongfang. Namun, Mu Zhe Sing jatuh cinta pada gadis biasa bernama Zukiuki. Pada malam pernikahan, Mu Zhe Sing kawin lari dengan Zukiuki dan melarikan diri dari kota Clearwater. Hal ini membuat Mu Tianhe kehilangan muka di depan klan Dongfang. Dia secara pribadi memimpin orang untuk menangkap Mu Zhe Sing. Namun, setelah menemukan Mu Zhe Sing, Mu Zhe Sing memohon kepada ayahnya untuk melepaskan mereka. Ini karena Zukiuki sudah mengandung anak Mu Zhe Sing. Mu Tianhe sangat marah. Dia ingin Mu Zhe Sing menyingkirkan bajingan ini dan membunuh Zukiuki. Bakat budidaya Mu Zhe Sing luar biasa. Dia adalah kebanggaan Mu klan. Tingkat budidayanya hanya tinggal satu langkah lagi untuk melampaui Mu Tianhe. Ini juga alasan mengapa Mu Tianhe Sing menolak membiarkannya menikahi gadis biasa. Mu Tianhe Sing selalu ingin menyerahkan posisi kepala klanmu kepada Mu Zhe Sing. Namun, Mu Zhe Sing tidak suka menjadi kepala klanmu. Dia lebih suka bersama orang yang dia sukai. Dia melindungi Zukiuki dari penangkapan Mu Tianhe. Pada akhirnya, dia memancing Mu Tianhe pergi dan ditangkap. Namun, Zukiuki masih berhasil melarikan diri dengan anak di dalam perutnya. Setelah Mu Zhe Sing ditangkap, dia berubah total. Dia tidak ingin memperbaiki dirinya sendiri. Dia merindukan istri dan anaknya sepanjang hari. Dia bahkan tidak melihat anaknya yang belum lahir. Mu Tianhe Sing sangat marah. Dia tidak mengizinkannya keluar dari klanmu. Mu Zhe Sing hidup seperti ini selama dua tahun. Suatu hari setelah dua tahun, Zukiuki kembali ke Clearwater City sendirian. Dia datang untuk mencari Mu Zhe Sing. Dia terlalu merindukan suaminya. Dia juga takut anaknya akan disakiti oleh Mu Tianhe. Oleh karena itu, dia tidak berani mengembalikannya. Dia bahkan tidak berani mengatakan apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Zukiuki berlutut di depan pintu muklan selama tiga hari tiga malam. Pada akhirnya, Mu Tianhe tidak tahan. Dia akhirnya membiarkan mereka bertemu sebentar. Namun, dia meminta Mu Zhe Sing untuk menenangkan diri. Selama Mu Zhe Sing berhasil menembus tahap keluar tubuh, dia akan membiarkan mereka berdua bersama. Keduanya bertemu kurang dari 15 menit di bawah hidung Mu Tianhe. Mu Tianhe Sing memaksa mereka berpisah. Agar bisa bersama Zukiuki, Mu Zhe Sing berkultivasi siang dan malam. Ketika dia akhirnya berhasil menembus tahap keluar tubuh, Zukiuki telah meninggal dunia. Setelah melahirkan anak tersebut, kesehatan Zukiuki semakin memburuk dari hari ke hari. Dia menolak memberi tahu siapapun tentang keberadaan anak itu. Dia berpikir bahwa dia bisa bertahan sampai suatu hari. Mu Zhe Sing menerobos ke tahap keluar tubuh. Namun, dia masih beberapa hari lagi. Suatu malam, dia berjalan menuju akhir hidupnya dengan penyesalan. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu di mana anak itu berada. Sejak saat itu, Mu Zhe Sing meminum dirinya sendiri hingga menjadi pemabuk. Tingkat kultivasinya yang tinggi juga lenyap. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Selama ini, kakak keempat hanya memberi tahu kami nama anak itu. Dia dan kakak iparnya sepakat bahwa jika anak itu laki-laki, dia akan dipanggil Muyu. Jika perempuan, dia akan dipanggil Muyu. Namun, ayah saya hadir pada saat itu. Oleh karena itu, kakak ipar tidak memberi tahu kami apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan. Dia juga tidak memberi tahu kami keberadaan anak itu. Baru setelah kami mengetahui bahwa murid dewa sejati bernama Muyu, kami sangat terkejut. Kami selalu ingin mengkonfirmasi masalah ini. Mu Rong Suan menghela nafas. Ayahmu benar-benar pria yang baik. Muyu mengejek. Jantungnya sedikit berdebar. Pasalnya, ia teringat saat ia berusia 2 tahun, ibunya meninggalkan desa air mengalir dan meninggalkannya sebagai yatim piatu. Namun, dia tetap tidak menganggap dirinya sebagai Muyu dari keluargamu. Belum lagi masalah ini terlalu kebetulan. Meskipun demikian, Muyu tidak ingin dikenali oleh keluarganya. Mengapa dia ingin bersatu kembali dengan mereka? Muyu datang ke Clearwater City untuk menunggu kedatangan Tian Busi. Dia membunuh Tian Busi dengan tangannya sendiri. Dia tidak siap mencari keluarganya. Sebenarnya ayah saya menyesal setelah dia menangkap kakak keempat. Karena kakak keempat merindukan adik iparnya, dia tidak membuat terobosan lagi dalam kultifasinya. Dia bahkan mengirim orang untuk mencari adik iparnya. Dia berharap kakak keempat dapat menenangkan diri dan mengambil alih keluargamu. Meskipun kakak iparnya kembali, dia pergi begitu tiba-tiba. Sejak itu, kakak keempat tidak pernah bangun. Mu Rong Suan menggelengkan kepalanya. Jika anak itu masih hidup, berapa umurnya? Muyu bertanya dengan suara rendah. Dia seharusnya berusia 19 tahun 7 bulan. Saya menghitungnya dengan sangat jelas. Namun, kita tidak mengetahui secara pasti usia murid dewa sejati tersebut. Jika tidak, kami akan dapat memastikan apakah dia adalah keturunan keluargamu kami. Kata Mu Rong Suan. Muyu membuka mulutnya sedikit. 499. Muyu mengerucutkan bibirnya. Dia tidak pernah terpikir untuk mencari orang tua kandungnya karena dia tidak yakin apakah dia bisa memaafkan mereka. Mereka telah meninggalkannya sejak dia berusia 2 tahun. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak membenci mereka. Terkadang, ia bertanya-tanya apa alasan orang tua menelantarkan anaknya. Tapi ketika dia mengetahui semua ini hari ini, dia bingung. Jika semua ini benar, lalu bagaimana dia harus menghadapinya? Jika Mu Zexing dan Zukiuki benar-benar orang tuanya, apakah yang mereka lakukan benar atau salah? Zukiuki tidak membawa anaknya kembali karena dia khawatir anaknya akan dianiaya oleh keluargamu. Sepertinya semua ini disebabkan oleh Mu Tianhe. Muyu menekan kemarahan di hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya kebetulan dan dia tidak boleh marah. Dia mungkin bukan putra Mu Zexing. Namun semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Sejak dia memiliki rumah di Gunung Luoshen, dia tidak pernah memikirkan siapa orang tua kandungnya karena dia tidak bisa memaafkan dua orang yang telah meninggalkannya. Saat masih kecil di desa air mengalir, ia melihat anak-anak lain bertingkah manja dipelukan orang tuanya. Mereka dapat memegang tangan orang tuanya dan dipeluk oleh orang tuanya. Dia tidak bisa. Dia hanya bisa duduk sendirian di ambang pintu rumahnya yang rusak dan menyaksikan orang tua orang lain menyayangi anak-anaknya. Ia lalu menatap pintu masuk desa, menunggu seseorang yang mengaku sebagai orang tuanya datang menjemputnya. Kemudian dia bisa dipeluk orang tuanya dan tertawa bahagia. Namun setelah menunggu selama 10 tahun, dia tidak melihat siapapun. Kini, takdir telah membawanya ke sini dan dengan kombinasi beberapa faktor yang aneh, takdir telah membantunya menemukan orang tuanya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Dia telah menunggu di desa selama 10 tahun, tapi sekarang dia tidak ingin melihat mereka. Muyu mengerutkan bibirnya dan terus bertanya, selain usia, apakah ada hal lain yang bisa dikonfirmasi? Murongsuan tidak begitu mengerti mengapa Muyu begitu tertarik dengan topik ini, tapi dia masih berkata, aku tidak begitu yakin apakah Muyu memiliki benda itu di tubuhnya, tapi semua orang di keluarga kita. Ayah, ini tidak bagus. Paman tertua dan Paman kedua menyiksa Paman keempat lagi. Muhau tiba-tiba berlari masuk dan berteriak panik. Apa? Bagaimana mereka bisa? Bajingan, wajah Murongsuan menunjukkan sedikit kemarahan, dia meminta maaf dan berkata kepada Muyu, maaf, teman kecil Fengmu, aku akan segera kembali. Saat Murongsuan berbicara, dia buru-buru pergi bersama Muhau. Muyu mengepalkan tangannya, tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia tetap mengikutinya. Berjalan melewati halaman keluargamu, mereka segera tiba di halaman yang didekorasi dengan mewah. Halaman keluargamu biasanya sangat luas, bersih dan rapi. Ada pelayan yang membersihkannya sepanjang waktu. Tapi hari ini, ada sekelompok pelayan di luar halaman yang sedang menonton kesenangan itu. Mereka semua menunjuk pada sesuatu. Kalian semua berhenti. Murongsuan dengan marah berlari ke halaman. Seorang pria diikat pada bingkai kayu di halaman. Dia berbau alkohol dan rambut serta pakaiannya berantakan. Seluruh tubuhnya basah kuyuk. Itu adalah Mu Zek Sing. Kakak ketiga, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika dia tidak memberitahu kita apakah anaknya adalah murid dewa sejati, klanmu kita benar-benar tidak akan memiliki masa depan. Orang yang berbicara adalah Mu Mingda, anak tertua di klanmu. Ekspresinya sangat serius. Dia memegang seember air di tangannya dan memercikannya ke wajah Mu Zek Sing. Tapi mata Mu Zek Sing masih kabur. Sedikit air itu tidak dapat membangunkannya. Itu benar. Situasi Mu klan tidak optimis. Karena keberadaan Sikong Ki Wen, Sikong Gaoming menjadi semakin sombong. Jika kita ingin melawan klan Sikong, kita hanya bisa mengandalkan Muyu. Kata saudara kedua Mu Zek Sing, Mu Jitong. Mu Mingda dan Mu Jitong keduanya adalah kultifator jiwa lapisan kesembilan yang baru lahir. Mereka berdua adalah kandidat untuk posisi patriark berikutnya. Tapi mereka berdua memahami satu hal. Dengan situasi klanmu saat ini, bahkan jika salah satu dari mereka menjadi patriark, mereka tidak akan membiarkan klanmu bersenang-senang. Klan Sikong memiliki kuda hitam tahap pemutusan roh. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Klanmu tidak memiliki kualifikasi untuk melawan mereka. Jadi semua orang menaruh harapan mereka pada Muyu. Bagaimana kakak keempat tahu apakah murid Dewa Sejati adalah Muyu dari klan kita atau bukan? Dia sama sekali tidak yakin tentang masalah ini. Jika tidak, apakah menurut Anda kakak keempat tidak akan mendatanginya? Mu Rong Suan berteriak. Mu Jitong berkata, tetapi kakak keempat diam-diam menggali batu silsilah. Dia pasti memberikan batu silsilah itu kepada anaknya. Dia juga tahu di mana Muyu dilahirkan. Kita bisa pergi ke tempat dia dilahirkan untuk memeriksanya. Selama kita bisa memverifikasi semua ini, temukan cara untuk menemukan Muyu dan katakan yang sebenarnya. Muyu pasti akan membantu kita. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa saat itu, klanmu kita telah menganiaya Muyu. Sekarang, kamu ingin dia membantu hanya dengan beberapa kata. Itu konyol. Kalian berdua memperlakukan kakak keempat seperti ini. Bahkan jika Muyu adalah anggota klanmu kami, apakah dia bersedia melihat ayahnya disiksa olehmu seperti ini? Mu Rong Suan berkata dengan marah. Mumingda menghela nafas, kami tidak menyiksanya. Kami hanya ingin dia sadar. Dia telah mabuk selama lebih dari 20 tahun. Saatnya untuk bangun. Jika tidak terjadi apa-apa pada King Fan, kami bisa memanjakan kakak keempat. Bahkan jika dia minum sampai tua, kami tidak akan mengatakan apapun. Tapi sekarang, bisnis mu klan kami di Clearwater City telah runtuh secara serius. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan dimusnahkan. Kata Mu Jitong. Mu King Fan adalah putra satu-satunya Mumingda. Bakatnya awalnya luar biasa. Ketika papan peringkat abadi tertinggi dirilis, dia sudah menjadi dewa tertinggi ke-93. Klanmu sangat gembira dan mengasuhnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak mengecewakan dan budidayanya meningkat pesat. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Siapa sangka dia akan terluka parah oleh Sikong Kiwen dari klan Sikong yang tidak dikenal. Mereka mengundang banyak dokter terkenal tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dia masih terbaring di tempat tidur. Jangan bicara tentang apakah Mu Yu akan membantu kita. Bahkan jika kamu tahu tempat lahir Mu Yu, itu tidak ada gunanya. Murid dewa sejati selalu sulit dipahami. Di mana kita akan menemukan Mu Yu. Mu Rong Suan berjalan mendekat dan ingin menurunkan Mu Zek Sing tetapi dihentikan oleh Mu Mingda. Tidak masalah di mana menemukannya. Selama kita bisa membuktikan bahwa Mu Yu berasal dari klanmu dan menyebarkan beritanya, Mu Yu pasti akan datang, kata Mu Mingda. Mu Yu berdiri di bawah pohon willow di sudut halaman dan diam-diam menyaksikan lelucon yang terjadi di klanmu. Dia merasakan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan. Dari perkataan Mu Jitong dan Mu Mingda, sepertinya dia harus membantu klanmu. Apakah karena apa yang disebut hubungan darah? Lelucon yang luar biasa. Apakah kamu sudah selesai bermain-main? Suara marah terdengar dari luar halaman. Kemudian, Mu Tianhe masuk. Ayah, kata Murong Suan dan yang lainnya dengan hormat. Turunkan Mu Zek Sing, kata Mu Tianhe dingin. Dua pelayan buru-buru berjalan ke depan dan melepaskan ikatan Mu Zek Sing yang mabuk dari bingkai. Mu Zek Sing terbaring di tanah dengan mata terpejam. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Tatapan Mu Tianhe yang bermartabat menyapu semua orang. Tidak ada yang berani bernafas dengan keras dan segera menundukkan kepala. Di masa depan, tidak ada yang diizinkan menginterogasinya. Mu Yu tidak ada hubungannya dengan klan Mu Kami. Jangan menipu diri sendiri dan orang lain. Jangan merusak reputasinya. Jika ini terungkap, itu akan menjadi lelucon. Mu Tianhe berkata dengan tegas. Mu Jitong dan Mu Mingda saling pandang, merasa agak tidak mau. Jika Mu Klan kita ingin bangkit, kita harus mengandalkan persatuan semua orang dan bukan pada orang lain. Kapan Anda bisa memikul tanggung jawab berat seperti ini? Sekarang musuh besar ada di depan kita, kita harus memikirkan tindakan balasan dan bukan memikirkan bagaimana menemukan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Jitong, lain kali aku melihatmu menemukan seseorang untuk mentraktir situ empat, aku tidak akan sopan padamu. Mu Tianhe berkata dengan marah. Ya, ayah, anak ini tahu kesalahannya. Mu Jitong berkata dengan sedih. Dia masih belum menyerah pada gagasan untuk menemukan Mu Yu tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Mu Tianhe. Keempat bersaudara dari klan Mu sebenarnya sangat bersatu. Meskipun Mu Zexing telah meninggalkan dirinya sendiri dan tenggelam dalam kebobrokan, tiga bersaudara lainnya bekerja keras demi masa depan klanmu. Namun seringkali, hanya mengandalkan persatuan dan kerja keras saja tidak cukup. Di dunia kultivasi, kekuatan dihormati. Tanpa tulang punggung, mustahil berdiri kokoh. Mu Tianhe sudah tua. Di antara keempat putranya, yang tertua dan kedua memiliki bakat kultivasi yang lebih tinggi tetapi mereka hanya berada di lapisan kesembilan dari Nas Censol. Putra ketiga pandai berbisnis. Putra keempat memiliki bakat terbaik tetapi karena Mu Tianhe memutuskan pasangannya, dia menjadi mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Kemarin, saya mendengar bahwa budidaya pengkhianat Mu Santu dilumpuhkan oleh seseorang dan itu terkait dengan Mu Hao dan Mu Xin. Apa yang terjadi dengan putra ketiga? Mu Tianhe bertanya. Mu Rongsuan memandang kerumunan di belakangnya dan melihat sosok Mu Yu. Dia ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa Mu Yu menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun. Dia berkata, Ayah, kemarin Mu Santu ingin membunuh Hao kecil di bawah perintah si Kong Ki Wu. Tapi seorang pria misterius menyelamatkan Hao kecil. Dialah yang melumpuhkan budidaya Mu Santu. Meskipun Mu Santu adalah seorang pengkhianat, dia masih berada di lapisan kesembilan dari Nas Chen Sol. Orang yang melumpuhkan Mu Santu pasti berada pada tahap keluar tubuh. Siapakah orang ini? Sudahkah Anda menyelidikinya? Mata Mu Tianhe berbinar dan bertanya dengan cemas. Klanmu hanya memiliki Mu Tianhe di tahap keluar tubuh. Jika dia bisa mengenal ahli tahap keluar tubuh lainnya, itu akan menjadi bantuan yang tepat waktu bagi klanmu. Mu Rong Suan ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, Ayah, anak ini tidak tahu. Bajingan, Anda bahkan tidak menyelidiki orang yang menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana Anda melakukan sesuatu? Mu Tianhe memarahi dengan marah. Lalu tatapannya menyapu dan mendarat di Mu Hao. Dia melambai pada Mu Hao, Hao kecil, kemarilah. Mu Hao perlahan berjalan di depan Mu Tianhe dan berkata dengan hormat, kakek. Siapa yang menyelamatkanmu kemarin? Apakah kamu masih mengenali orang itu? Mu Tianhe bertanya penuh harap. Mu Hao jelas tahu siapa yang menyelamatkannya kemarin. Dia juga melihat Mu Yu di tengah kerumunan dan sedang berjuang di dalam hatinya. Kemarin, untuk mencegah klan Sikong menyalahkan klanmu, Mu Yu berpura-pura menjadi kultifator asing yang melihat ketidakadilan. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan klanmu. Dia sekarang tahu kekuatan Feng Mu yang sebenarnya, tapi dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Mu Hao diam-diam melirik ayahnya dan menemukan bahwa ayahnya sedang menatapnya. Dia mengerti dan berkata, kakek, orang itu pergi setelah menyelamatkan saya. Saya tidak tahu siapa dia. Ekspresi Mu Tianhe meredup. Ini bukanlah hasil yang ingin dia dengar. Dia pergi. Ai, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Mu Tianhe sangat kecewa. Dia menepuk kepalamu Hao dan berkata, untung kamu baik-baik saja. Dia mendongak lagi dan menghela nafas. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Izinkan saya berbicara dengan kakak keempat sendirian. Semua orang pergi, hanya menyisakan Mu Tianhe, Mu Zexing, dan Mu Yu di pohon willow di sudut halaman. Mu Yu memandang Mu Tianhe. Mu Yu tidak menyukai lelaki tua yang memutuskan pasangan ini. Jika Mu Tianhe benar-benar kakeknya, Mu Yu tidak berencana memaafkannya. Dia bahkan tidak berencana membantu klanmu. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk melakukan hal tersebut. Angin bertiup melewati pohon willow yang menangis di halaman dan berayun dengan lembut. Sehelai daun melayang ke bawah dan berputar di udara sebelum mendarat di wajah Mu Zexing. Mu Zexing tidak menyadarinya sama sekali. Mu Tianhe memandang Mu Zexing, yang masih terbaring di tanah. Mu Zexing adalah anaknya yang paling berbakat, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Zexing, aku tahu kamu masih marah padaku atas perbuatanku padamu. Saya sangat menyesalinya, tetapi Anda juga tahu bahwa kami harus menikahi seseorang dari klan Dongfang untuk melawan klan Yan. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Lawan kita bukan lagi klan Dongfang atau klan Yan, melainkan klan Sikong yang seharusnya tunduk pada kita. Kamu benar-benar harus bangun. Anda tidak bisa tenggelam lebih jauh. Kaburnya Mu Zexing dari pernikahan memang telah mempermalukan Mu Tianhe di depan klan Dongfang. Ketika dia masih muda, dia adalah orang yang berkemauan keras dan tidak akan membiarkan klan Sikong kehilangan kendali. Namun, sekarang dia ditekan oleh klan Sikong selangkah demi selangkah, dia tampak sedikit tidak berdaya, dan dia mulai menyesali tindakannya saat itu. Mu Zexing tidak berbicara, dia terus tidur di tanah, mendengkur. Aku tahu kamu membenciku, karena aku, kamu bahkan tidak tahu di mana anakmu, apakah itu laki-laki atau perempuan. Semua ini memang salahku. Saat gadis itu, Zuki Yuki, mengalami kecelakaan, sudah terlambat bagiku untuk menyesalinya. Bagaimanapun juga, anak itu adalah cucu atau cucu saya. Saya tidak menyangka kejadian ini akan sangat memukul Anda. Aku khawatir surga sedang menghukumku atas situasi klanmu sekarang. Ayah, aku juga orang yang bermartabat. Aku tidak pernah menyangka Muyu menjadi anggota klan kita, tapi ku harap ayah bisa bangun dan membantu klanmu melewati masa sulit ini bersama. Anda sangat luar biasa ketika Anda masih muda, dan kultifasi Anda telah lama melampaui saya. Sekarang aku benar-benar kehabisan akal. Klan Sikong ingin menghancurkan klanmu kita. Klanmu hanya bisa mengandalkanmu. Saat ini, Mu Tianhe tidak lagi memiliki sikap yang mengesankan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia telah berumur lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Dia seperti seorang ayah yang tidak berdaya yang menyesali kesalahannya. Dia menghela nafas sambil melihat Mu Zek Sing yang tergeletak di tanah. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Tingkat budidaya Mu Zek Sing telah melampaui tingkat budidaya Mu Tianhe lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun selama ini, dia seperti orang cacat, minum sepanjang hari dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Mu Tianhe tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat diandalkan oleh klan saat ini adalah Mu Zek Sing yang telah menenangkan diri. Tapi Mu Zek Sing masih terbaring di tanah, mendengkur seperti orang luar. 500. Mu Yu berbaring di kamarnya, mengulangi adegan yang sudah lama dia lihat. Dia tidak tahu apa yang harus dia pikirkan tentang Mu Tianhe. Setiap orang berhak mengejar kebebasan. Mu Zek Sing memilih wanita biasa sebagai istrinya, tetapi Mu Tianhe tidak mengenalinya sebagai menantu perempuannya. Sebagai kepala keluarga, dia harus mengurus banyak orang dalam waktu bersamaan. Demi kepentingan seluruh keluarga, Mu Tianhe ingin mengikat Mu Zek Sing dengan keluarga melalui pernikahan, jadi dia memilih untuk memisahkan Mu Zek Sing dan Zhu Xiaoki. Dia bahkan tidak mengenali cucunya yang belum lahir. Tetapi jika itu adalah Mu Yu, dia tidak berpikir dia bisa melakukan lebih baik dari Mu Tianhe. Namun pendekatan Mu Tianhe terlalu ekstrim. Dia secara pribadi menghancurkan masa depan putranya yang paling berbakat. Sekarang, mungkin itu adalah pembalasan. Keluargamu berada dalam situasi genting. Saudara Feng Mu, aku masuk. Mu Xin membuka pintu dan melihat Mu Yu terbaring di tempat tidur. Dia berjalan ke arah Mu Yu dengan sedikit frustrasi. Saudara Feng Mu, saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Suasananya sangat aneh. Mu Xin baru berusia delapan tahun sekarang. Dia tidak tahu bahwa keluargamu dalam bahaya saat ini, tetapi suasana yang menindas membuatnya menyadari sesuatu. Xin kecil, jangan takut. Kakek dan ayahmu sedang sibuk untuk saat ini. Xin kecil, jangan ganggu mereka. Mu Yu duduk, mencubit pipimu Xin, dan menghiburnya, semuanya akan berlalu. Bahkan saudara Hao tidak ingin bermain-main dengan saya. Saya hanya bisa pergi ke saudara Feng Mu. Mu Xin cemberut. Mu Yu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Xin kecil, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Kamu terus mengatakan bahwa Mu Yu adalah anggota keluargamu. Apakah kamu punya kenang-kenangan? Dia tidak ingin menjadi anggota keluargamu, tapi dia harus membuktikan apakah dia anggota keluargamu. Apa itu kenang-kenangan? Mu Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah sesuatu. Misalnya, sesuatu yang dimiliki semua orang di keluargamu. Mu Yu menjelaskan. Dia ingat bahwa Murong Suan pernah mengatakan bahwa semua orang di keluargamu mempunyai sesuatu pada diri mereka, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia buru-buru pergi untuk menangani masalah Starbreak. Aku juga tidak tahu. Oh, ngomong-ngomong, kakakmu Hao dan aku sama-sama memiliki batu silsila ini. Ayahku dan kakek Paman Buyut juga memilikinya. Apakah itu kenang-kenangan yang kamu sebutkan? Mu Xin berpikir sejenak. Lalu, dia mengeluarkan liontin dari lehernya. Ada batu biru bulat biasa di liontin itu. Tapi ketika dia juga memilikinya, dan itu tergantung di dadanya sekarang. Muyu menyentuh batu biru di dadanya dan tetap diam. Aku mendengar dari ayahku bahwa setiap anggota keluargamu memilikinya. Oh iya, saya sering pergi ke batu silsilah untuk bermain. Ayo pergi, saudara Fengmu. Saya akan mengajak Anda melihatnya. Itu sangat menyenangkan. Mu Xin menarik tangan Muyu dan berlari keluar. Muyu mengikuti Mu Xin, tetapi di dalam hatinya, gelombang besar terjadi. Keberadaan batu biru ini sepertinya telah mengikatnya pada kapal keluargamu. Namun ia belum siap menaiki kapal tersebut karena masih belum memaafkan orang yang menjadikannya yatim piatu. Dia diseret oleh Mu Xin. Pikirannya berada dalam sejuta pikiran. Dia tidak ingat kemana dia pergi. Dia hanya tahu bahwa ketika dia sadar kembali, mereka telah tiba di depan loteng tinggi di halaman keluargamu. Loteng ini memiliki empat lantai. Itu terlihat sangat segar dan elegan, dengan suasana husyuk dan penuh hormat. Lantai pertama loteng memiliki tulisan Aula Leluhur di atasnya. Aula Leluhur ini memberi kesan sangat sedikit keluarga yang membangun Balai Leluhur seperti ini. Sementara Mu Yu bingung, Mu Xin mendorong pintu Aula Leluhur dan berjalan masuk. Mu Yu ragu-ragu. Sangat aneh rasanya memasuki Aula Leluhur orang lain dengan santai. Tapi pikiran Mu Yu kacau karena dia tidak sabar untuk memverifikasi masalah ini. Apakah dia benar-benar Mu Yu yang dibicarakan oleh keluargamu? Setelah memasuki Aula Leluhur, dia menemukan bahwa bagian tengah loteng berbentuk bulat dan berlubang. Apa yang terpantul di depannya bukanlah banyak tugu peringatan, tapi sebuah batu biru besar. Batu biru ini tingginya empat lantai dan terbagi menjadi empat sisi. Setiap sisi panjangnya sepuluh meter. Ada banyak lubang kecil yang digali di permukaan batu, dan setiap lubang berbentuk bulat, sangat cocok dengan batu biru di leher Mu Yu. Setiap lubang memiliki nama yang terukir di atasnya. Nama-nama itu dihubungkan oleh garis. Kakak Feng Mu, lihat, namaku ada di sini. Mu Xin jelas sering datang ke sini. Dia berlari ke sisi kiri batu biru dan menyeret tangga entah dari mana. Tangganya terlihat sangat ringan, bahkan Mu Xin pun mampu menyeretnya. Dia memanjat dan mengambil batu biru dari lehernya. Kemudian dia melepaskan ikatan talinya dan menekannya ke dalam lubang bundar. Batu biru itu tiba-tiba mengeluarkan semburan batu biru. Setiap lubang memancarkan cahaya. Dengan batu biru yang ditekan Mu Xin ke tengahnya, cahayanya menyebar lapis demi lapis. Itu sangat indah. Kakak Feng Mu, menyenangkan bukan? Mu Xin berkata dengan gembira. Mu Yu melayang di udara dan melihat batu biru yang ditekan Mu Xin memiliki namanya terukir di atasnya. Dia juga melihat nama Mu Hao terukir di lubang bundar. Nama Mu Hao dan Mu Xin dihubungkan oleh sebuah garis. Nama Murong Suan tertulis di sebelah nama Mu Zon Sing. Ada juga lubang bundar di bawah lubang bundar yang mewakili Mu Zon Sing, tetapi hanya lubang bundar ini yang tidak terukir nama di atasnya. Scene kecil, apa yang diwakili oleh batu biru ini? Mu Yu menatap kosong ke lubang bundar di bawah Mu Zon Sing yang tidak memiliki nama terukir di atasnya. Ayahku bilang batu biru besar ini adalah silsilah keluargamu. Sepertinya nenek moyang generasi pertama keluargamu tidak sengaja menemukannya di pegunungan. Karena sangat aneh, mereka memutuskan untuk menggunakannya sebagai batu silsilah. Ayah saya berkata bahwa setelah saya lahir, dia menggali sebuah batu bulat kecil di sebelah lubang yang bertuliskan namanya. Lalu dia mengikatnya dengan tali dan mengalungkannya di leherku. Ayah saya mengatakan bahwa begitu seseorang meninggal, batu biru itu akan dikembalikan ke batu biru ini. Cahaya batu biru itu dengan cepat menghilang. Mu Zon menurunkan batu biru miliknya lagi dan menekannya di atasnya. Batu biru itu mulai bersinar lagi dan dia dengan gembira bertepuk tangan. Zon kecil, bisakah kamu keluar dan menungguku? Saya ingin melihat lebih dekat batu silsilah ini. Mu Zon dengan erat memegang batu biru di depan dadanya dan berkata, Saudara Feng Mu juga ingin bermain. Tapi Anda tidak memiliki batu silsilah. Aku akan meminjamkannya padamu untuk dimainkan. Oke. Mu Zon bertanya. Saudara Feng Mu tidak memainkan ini. Aku akan bermain petak umpet. Kamu keluar dan menghitung sampai seratus, lalu masuk ke dalam dan temukan aku. Oke. Mu Yu memaksakan senyum. Oke. Saya paling suka bermain petak umpet. Mu Zon dengan cepat menuruni tangga dan berlari keluar dari aul leluhur. Dia juga menutup pintu saat keluar. Segera, suara penghitungan Mu Zon terdengar dari luar. Mu Yu mengeluarkan batu birunya sendiri, mengerucutkan bibirnya, dan akhirnya menekan batu itu ke dalam lubang bundar di bawah Mu Zezing. Batu biru itu memancarkan semburan cahaya dari lubang bundar Mu Yu dan menyebar ke segala arah. Cahaya indah menyinari wajah Mu Yu. Dia tercengang. Apakah dia benar-benar Mu Yu dari keluarga Mu? Dia menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan batu biru miliknya, dan memegangnya di tangannya. Tiba-tiba, dia merasa hampa di hatinya. Dia menyesal datang ke keluarga Mu. Dia belum melakukan persiapan apapun dan tidak ingin menemukan keluarganya secepat ini. Namun kini, batu biru yang ia kenakan di lehernya sejak kecil benar-benar berasal dari sini. Sulit baginya untuk menerimanya. Dia sudah berkali-kali berfantasi untuk bersatu kembali dengan keluarganya, tapi jelas tidak dalam cara seperti itu. Karena dia tidak tahu apakah dia bisa memaafkan Mu Zezing dan Mu Tianhe. Bagi Mu Yu, kedua orang ini tidak bertanggung jawab. Mereka membiarkan Mu Yu hidup seperti sehelai rumput selama bertahun-tahun. Semasa kecilnya, yang seharusnya didampingi oleh orang tuanya, ia hanya bisa duduk di depan pintu dan melihat anak-anak lain bertingkah manja di pelukan orang tuanya. Matanya dipenuhi rasa iri dan kebencian yang tak ada habisnya. Kepala desa memberinya sebuah rumah, tetapi ada banyak hal yang tidak bisa diberikan oleh kepala desa kepadanya. Dia belajar apa itu cinta seorang ayah dari Deadwood Daddy, tapi dia masih belum bisa merasakan apa itu cinta seorang ibu. Oleh karena itu, saat ini, jika dia tiba-tiba memiliki seorang ayah, beberapa paman, dan seorang kakek, dia tidak dapat menerimanya karena dia merasa hal itu tidak diperlukan. Dia sudah memiliki ayah kumu, gurunya, dan kakek kepala desa. Orang-orang ini tidak bisa memberinya perasaan seperti di rumah yang diinginkannya. Jika dia punya ibu, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk menerimanya. Dalam hal ini, Mu Zexing tidak melakukan kesalahan apapun. Satu-satunya kesalahannya adalah memilih untuk jatuh. Mu Tianhe menyesalinya setelah putranya jatuh. Dia bahkan menyerah dan membiarkan Mu Zexing dan Zukiuki bersama. Namun kematian Zukiuki yang tak terduga membuat segalanya menjadi lebih buruk. Sekarang keluarga mu dalam bahaya, tapi Mu Yu tidak mau ikut campur. Kenapa harus dia? Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga ini sejak dia masih muda. Bahkan jika takdir membawanya kesini secara tidak sengaja, mengapa dia harus memilih untuk membantu keluarga asing? Mu Yu duduk di tangga, matanya kabur. Keluarga yang telah meninggalkannya ketika dia masih muda tiba-tiba datang mencarinya. Itu sangat dramatis hingga dia lengah. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang di hatinya. Seolah-olah kepahitan dan kebencian yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun tiba-tiba melonjak di dalam hatinya, membuatnya tercengang. Saudara Feng Mu, aku sudah selesai menghitung. Aku datang untukmu. Mu Xin mendorong pintu hingga terbuka dan berlari dengan gembira ke arah Mu Yu, berteriak gembira, saya menemukan saudara Feng Mu. Saudara Feng Mu, kamu kalah. Ya, aku kalah. Mu Yu tertawa mencelah diri sendiri. Dia memang kalah, kalah di tangan keluarga ini. Dia mengusap kepalamu Xin dan berkata, Xin kecil, ayo kembali. Ayahmu mungkin mencarimu. Mem, oke. Mu Xin sangat patuh, masih melompat ke depan untuk memimpin. Di malam hari, angin sejuk bertiup menyapu sudut pakaian pria di atap. Mu Yu, situasi keluargamu tidak optimis. Apakah kamu ingin membantu mereka? Long Teng bertanya. Situasi keluargamu tidak optimis. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya belum siap menjadi anggota keluargamu. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau secara langsung mengakui identitasnya kepada keluargamu karena tidak ada yang bisa dia lewatkan di sini. Marsekal kecil, Long Teng, ayo pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.